Heavenly Joel Cheng Season 75, Terpaksa Keluar Semua Hah, ketika dia mendengar pertanyaan Blackfin Dragon, Zhou Wei Qing tercengang. Dia tidak pernah berharap makhluk yang begitu kuat seperti Blackfin Dragon menjadi sangat suka bergosip. Menggaruk kepalanya, Zhou Wei Qing tersenyum pahit, Senior, tolong jangan mengolok-olok saya. Saya hanya yang mulia surgawi tingkat atas sementara Meng Xing adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Kenapa dia jatuh cinta padaku? Baiklah, kamu tidak perlu menyembunyikan apapun di depanku. Meskipun basis kultivasi Anda hanya di permata ke-6, saya bisa merasakan aura berbahaya dari Anda. Ini membuktikan bahwa kekuatan penuh Anda tidak sesederhana yang Anda tunjukkan di permukaan. Meskipun Meng Xing tidak banyak bicara, dia menyebutkan bahwa bakatmu lebih kuat darinya. Selain itu, saya telah menyaksikan gadis ini tumbuh dewasa. Selain kamu, aku belum pernah melihatnya menggoda pria manapun. Zhou Wei Qing mulai sejenak sebelum berkata, tapi, saya sudah punya istri. Blackfin Dragon mendengus, ceraikan saja dia. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani mengecewakan Meng Xing. He he. Meskipun dia tidak melepaskan aura yang tajam, ancaman dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi masih membuat Zhou Wei Qing merinding. Namun, dia tidak mengerti mengapa naga sebesar itu menjadi pencari jodoh. Menceraikan sangguan Bing Er untuk Meng Xing. Bagaimana itu mungkin? Dalam hati Zhou Wei Qing, posisi sangguan Bing Er tak tergantikan. Bahkan jika dia juga dekat dengan Tian Er, Su Er, Fe Er, dan bahkan memiliki hubungan dengan penyihir kecil. Namun, dia tidak akan pernah menyerahkan Bing Er-nya untuk orang lain. Tentu saja, dia tidak akan memberitahu Blackfin Dragon secara langsung. Bukankah itu akan meminta penghinaan? Dengan senyum pahit di wajahnya, Zhou Wei Qing berkata, Senior, itu saja untuk masa depan. Saya bukan satu-satunya yang memiliki keputusan akhir dalam pernikahan. Anda harus meminta pendapat Meng Xing. Mari kita bicarakan setelah kita berurusan dengan naga laut Dreadfin. Blackfin Dragon sedikit tidak puas. Nak, apakah kamu mencoba memuluskan semuanya denganku? Tidak apa-apa juga. Setelah berurusan dengan Dreadfin si naga, aku akan berurusan dengan kalian. Gadis ini, Meng Xing, sudah tidak muda lagi. Demi masa depan Mysterious Heavenly Palace, sudah waktunya baginya untuk menemukan seorang pria. Aku menyukaimu. Anda memiliki enam permata elemental, dan di masa depan, anak-anak Anda pasti akan memiliki bakat yang lebih mengejutkan. Zhou Wei Qing terdiam. Dia benar-benar ingin memberitahu naga iblis kegelapan bahwa dia berpikir terlalu jauh ke depan. Blackfin Dragon melanjutkan, Brad, jika kamu bisa memenangkan hati Meng Xing dan menikahinya, aku akan memberimu kesempatan. Saya jamin bahwa dalam tiga tahun, Anda akan dapat mencapai panggung Raja Surgawi dan memadatkan inti Surgawi. Ah, Zhou Wei Qing terkejut. Sesuatu seperti kultivasi benar-benar dapat membantu meningkatkan. Naga iblis kegelapan terkeke dan berkata, Mengapa tidak? Di dunia ini, ada banyak hal yang tidak Anda ketahui. Kami dari fraksi kegelapan memiliki metode rahasia unik yang memungkinkan kami mewariskan kekuatan kami. Selama saya bisa mendapatkan inti-inti naga laut Dreadfin, selain evolusi saya sendiri, tidak masalah bagi saya untuk membantu Anda meningkatkan. Panggung Raja Surgawi, bocah, Anda bisa memikirkannya nanti. Untuk Master Manik Surgawi manapun, meningkatkan basis kultivasi mereka ke tahap Raja Surgawi adalah godaan yang sangat besar. Sayangnya, naga iblis kegelapan telah memilih orang yang salah. Basis kultivasi Zhou Wei Qing sudah berada di permata ke-9, dan dia bahkan memiliki sane energy. Dia tidak membutuhkan bantuannya sama sekali. Namun, kata-kata Dark Demonic Dragon juga mengungkapkan banyak informasi kepada Zhou Wei Qing. Mengsing mungkin telah menerima warisan dari fraksi kegelapan, dan itulah mengapa dia begitu kuat sekarang. Memikirkan hal ini, Zhou Wei Qing merasa jauh lebih baik. Jika Mengsing telah berkultivasi ke panggung Kaisar Surgawi pada usia yang begitu muda, itu akan menjadi pukulan besar bagi kepercayaan dirinya. Zhou Wei Qing tahu betul bahwa dengan menggunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan diri, seseorang mungkin dapat memperoleh kekuatan yang kuat dalam waktu singkat, tetapi kemacetan yang akan dihadapi seseorang di masa depan akan lebih kuat daripada mereka yang berkultivasi secara normal. Meskipun Mengsing telah mencapai panggung Kaisar Surgawi pada usia yang begitu muda, akan sangat sulit baginya untuk menembus panggung Dewa Surgawi di masa depan. Saat dia berbicara dengan naga iblis kegelapan, Zhou Wei Qing tiba-tiba merasakan hawa dingin di tubuhnya, dan dia tanpa sadar melihat ke bawah. Begitu dia melihat ke bawah, dia terkejut. Air laut di bawah naga iblis kegelapan, atau lebih tepatnya, area yang dikelilingi oleh 13 pusat kekuatan istana Surgawi Misterius, telah berubah menjadi hitam. Itu hitam seperti tinta, dan dia tidak bisa melihat dasarnya. Energi atribut kegelapan intens terus meningkat dari bawah. Sisik pada tubuh Dark Demonic Dragon terbuka sedikit, dan energi atribut kegelapan terus mengalir ke dalam tubuhnya. Zhou Wei Qing dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Dark Demonic Dragon meningkat secara gila-gilaan. Apakah ini bangsal kegelapan? Sungguh fluktuasi energi yang kuat. Zhou Wei Qing diam-diam terkejut. Formasi ini bahkan bisa menargetkan pusat kekuatan tingkat Dewa Surgawi, dan kekuatannya tak terbayangkan. Meskipun naga laut Dreadfin sangat kuat, ia menghadapi kekuatan penuh dari tanah suci. Tampaknya istana Surgawi Misterius dapat membunuh naga laut Dreadfin kali ini. Sebenarnya, ini bukan yang ingin dilihat Zhou Wei Qing. Jika istana Surgawi Misterius menang, dia bahkan mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melihat batu teleportasi spasial. Baginya, hasil terbaik adalah kedua belah pihak menderita. Hanya dalam keadaan seperti itu batu teleportasi spasial dapat digunakan. Hanya dengan begitu dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan batu teleportasi spasial. Pertempuran hari ini sangat penting bagi istana Surgawi Misterius, dan itu sama untuk Zhou Wei Qing. Dia sudah menganalisis kemungkinan skenario. Dia juga siap untuk apapun. Secara umum, meskipun orang-orang di Istana Surgawi Misterius sangat korup, mereka telah memperlakukannya dengan baik sejak dia datang ke Istana Surgawi Misterius. Jika memungkinkan, situasi terbaik adalah mendapatkan batu teleportasi spasial. Dia tidak akan membahayakan Istana Surgawi Misterius, dan dia bisa melarikan diri dengan sangguan bing-er. Tentu saja, ini adalah situasi yang ideal, dan tidak mudah dicapai. Energi gelap yang datang dari bawah semakin kuat. Terlihat jelas bahwa 12 bola cahaya hitam di kejauhan semakin padat. Yang mengejutkan Zhou Wei Qing adalah bahwa di antara 13 orang yang terbang keluar, satu-satunya yang tidak mendirikan World of Darkness bukanlah Master Istana Surgawi Misterius, melainkan Meng Sing. Dia terus terbang ke berbagai posisi seolah-olah dia sedang memberi perintah. Zhou Wei Qing sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak menunjukkannya di permukaan, dia sudah memiliki beberapa pemikiran aneh di benaknya. Pengaturan World of Darkness berlangsung selama 2 jam. Akhirnya, 12 bola cahaya hitam di kejauhan perlahan menghilang, dan energi gelap di bawah juga berangsur-angsur menghilang. Air laut kembali ke warna biru tua, seolah-olah energi besar yang muncul sebelumnya tidak pernah ada. Tentu saja, Zhou Wei Qing dapat merasakan bahwa pengaturan bangsal kegelapan bukanlah suatu kegagalan, tetapi telah selesai. Namun, dia tidak tahu metode apa yang digunakan orang-orang ini untuk menyembunyikan aura bangsal kegelapan dengan begitu sempurna. Alasan kenapa dia bisa merasakan selesainya World of Darkness adalah karena aura di tubuh Blackfin Dragon tidak dilemahkan oleh perubahan air laut di bawah. Sesosok melesat seperti bintang jatuh. Hampir dalam sekejap mata, Zhou Wei Qing melihat orang lain di depannya. Orang yang terbang kembali adalah Meng Xing, dan 12 orang lainnya telah menghilang dari permukaan laut. Semuanya sudah siap, Meng Xing mengangguk pada Blackfin Dragon. Blackfin Dragon berkata, Naiklah, Wei Qing, kamu bisa pergi sekarang. Sosok Meng Xing melintas, dan dia sudah mendarat di atas kepala Blackfin Dragon. Ada tanduk tebal di kepala Blackfin Dragon. Pada saat ini, Meng Xing sedang berdiri di depan tanduk dengan punggung bersandar padanya. Melihat penampilannya yang gagah berani, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang pendeta. Dia tampak lebih seperti seorang ksatria naga. Melihat Zhou Wei Qing menatapnya dengan linglung, Meng Xing tidak bisa menahan cemberut dan memarahinya, Mengapa kamu tidak pergi? Oh, jawab Zhou Wei Qing. Dalam sekejap, dia merilis demonic cheng. Sayap di punggungnya mengepak, dan dia terbang keluar dari punggung Blackfin Dragon, menuju ke kejauhan. Tatapan Meng Xing mengikutinya sampai dia terbang keluar dari jangkauan World of Darkness. Baru kemudian ekspresinya sedikit melembut. Gadis kecil, jika saya ingat dengan benar, manusia harus memilih pria yang lebih lembut. Jika Anda benar-benar menyukainya, maka bersikaplah lebih lembut padanya. Wajah Meng Xing menjadi gelap, omong kosong apa yang kamu bicarakan. Blackfin Dragon terkekeh, bagaimana saya berbicara omong kosong? Apakah Anda pikir saya tidak dapat melihat bahwa Anda memiliki perasaan padanya? Ini adalah pria pertama yang Anda rasakan. Saya khawatir itu tidak sesederhana bakatnya yang luar biasa. Rona Merah muncul di wajah cantik Meng Xing. Jelas bahwa dia telah mengingat beberapa kenangan yang tak tertahankan, kita akan segera berurusan dengan Naga Laut Dreadfin, dan kamu masih ingin membicarakan hal ini. Naga Iblis kegelapan menghela nafas dan berkata, kamu benar-benar gadis yang kurang ajar. Dalam hal garis keturunan, aku masih pamanmu. Ketika ayahmu meninggalkan dunia ini saat itu, dia memintaku untuk menjagamu dengan baik. Gadis kecil, kau tidak muda lagi. Bukankah seharusnya aku mencarikanmu keluarga yang baik? Meng Xing tertegun sejenak, tetapi tatapannya menjadi lebih lembut. Paman, jangan khawatir tentang itu. Dia sudah memiliki seseorang yang dia cintai. Saya dapat melihat bahwa dia memiliki perasaan yang mendalam terhadap istrinya. Blackfin Dragon berkata dengan dominan, biarkan saja dia menceraikannya. Jika dia berani tidak patuh, aku akan membunuhnya. Atau, aku akan membunuh istri kecilnya. Tidak, Meng Xing terkejut. Dia dengan cepat menghentikannya, Paman, kamu tidak bisa melakukan itu. Jika dia bahkan bisa meninggalkan istrinya sendiri, dapatkah perasaannya padaku menjadi nyata? Di sisi lain, jika Anda membunuh istrinya, saya khawatir kita akan semakin tidak mungkin untuk bersama. Blackfin Dragon terdiam. Meng Xing menarik nafas dalam-dalam dan menenangkan emosinya yang agak gelisah. Paman, ayo bersiap-siap. Blackfin Dragon tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak menikah dengannya juga? Tapi itu terlalu mudah baginya. Bab 742. Meng Xing terdiam beberapa saat sebelum dia berkata dengan marah, bisakah kamu tidak ikut campur dalam urusanku? Aku tidak akan menikah dengannya. Jangan bilang kita di sini untuk membicarakan ini. Blackfin Dragon tampaknya sedikit takut pada Meng Xing. Dia dengan cepat berkata, baiklah, baiklah. Mari kita berurusan dengan naga laut Dreadfin terlebih dahulu. Apakah kamu siap? Meng Xing menarik nafas dalam-dalam dan menganggu perlahan. Aura yang kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Dalam sekejap, sinar cahaya kemasan gelap bersinar dari tubuhnya satu demi satu. Dia segera memasuki kondisi transformasi Blackfin Dragon. Meskipun Zhou Weiking telah terbang jauh, dia masih bisa melihat Meng Xing yang berdiri di atas kepala Blackfin Dragon dari jauh. Sepasang sayap besar terbentang dari punggungnya. Set baju besi legendaris yang dia tunjukkan di depan Zhou Weiking juga ada di tubuhnya. Armor skala emas gelap muncul di tubuhnya satu demi satu. Segera, dia telah menyelesaikan enam armor. Bagian ketujuh adalah helm. Helmnya tampak seperti mulut naga. Itu tidak terlihat feminin tetapi dipenuhi dengan aura yang kuat. Sebuah topeng menutupi wajahnya yang lembut. Sayangnya, mereka terlalu jauh. Zhou Weiking tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Pada saat ini, topeng di wajah Meng Xing persis sama dengan tuan istana dari istana surgawi misterius, Dongfang. Tujuh potong. Tujuh bagian dari set baju besi legendaris telah selesai. Namun, ini jelas bukan batas Meng Xing. Kemudian, bidak kedelapan mulai muncul. Peralatan kedelapan memanjang dari pinggangnya. Di tengah cahaya keemasan yang pekat, peralatan kedelapan tidak dikenakan di tubuhnya. Sebaliknya, itu menyatu dengan tanduk Dark Demonic Dragon di punggungnya, dengan kuat memperbaiki tubuhnya di atas kepala Dark Demonic Dragon. Armor emas gelap terbalik ke bawah dan digabungkan dengan kepala Blackfin Dragon. Lapisan energi atribut kegelapan yang menakutkan meletus dari tubuh Blackfin Dragon. Energi kegelapan yang intens mengalir ke tubuh Meng Xing melalui tanduk. Cahaya keemasan gelap ke-9 muncul saat ini. Kali ini, armor tersebut muncul langsung di tubuh Blackfin Dragon. Armor emas gelap memanjang dari kaki Meng Xing dan mengamankan kakinya ke atas kepala Blackfin Dragon. Armor itu memanjang ke bawah di sepanjang leher Blackfin Dragon, menutupi sisik terbalik di bagian bawah leher Blackfin Dragon. Itu terus meluas sampai menutupi seluruh leher Dark Demonic Dragon. Ya Tuhan, set legendaris semacam apa itu? Zhou Weiking menata pemandangan di depannya, tercengang. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sebenarnya ada master bat surgawi yang set legendarisnya memungkinkan dia untuk menyatu dengan binatang surgawi. Apalagi itu adalah naga raksasa. Pada saat ini, Meng Xing dan Blackfin Dragon tampak seperti satu kesatuan. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan adalah aura tingkat dewa surgawi yang kuat. Tidak ada fluktuasi energi lainnya. Zhou Weiking menelan seteguk air liur. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia pasti tidak akan mengira bahwa set baju besi legendaris dapat dibuat sedemikian rupa. Jelas bahwa komponen ke-9 dari armor set Meng Xing hanya bisa dilepaskan dengan bantuan energi Blackfin Dragon. Kalau tidak, itu tidak akan bisa menutupi area yang begitu luas. Setelah skala terbalik Dark Demonic Dragon ditutupi, tidak hanya itu akan jauh lebih aman, tetapi kekuatan tempurnya juga akan meningkat secara signifikan. 9 item, apakah sudah selesai? Jawabannya, tentu saja, tidak. Set legendaris ini sangat ajaib. Bagaimana mungkin hanya ada 9 buah? Cahaya kemasan gelap ke-10 menyala lagi. Kali ini, cahaya kemasan gelap bersinar dari atas kepala Meng Xing. Raungan merdu naga datang dari mulut Blackfin Dragon. Raungan naga yang kuat menyebabkan gelombang besar naik di laut sekitarnya. Cahaya kemasan gelap melesat ke langit saat Meng Xing mengangkat tangan kanannya. Pada saat yang sama, sinar kesebelas dari cahaya kemasan gelap menyala dari tubuhnya. Tombak emas gelap besar melayang di depannya. Tombak itu panjangnya 7 meter. Itu tebal di tengah dan meruncing di kedua ujungnya. Itu benar-benar hitam. Ada dua naga raksasa melingkari tombak. Di persimpangan dua naga raksasa di tengah tombak ada manik merah cerah. Cakar naga kanan Meng Xing mendarat di manik, yang juga merupakan pusat tombak. Berdengung. Getaran keras terdengar, menyebabkan laut mengerang. Aura menakutkan tiba-tiba meletus dari tubuh Blackfin Dragon dan Meng Xing. Warna merah cerah menggantikan cahaya kemasan gelap dalam sekejap. Tombak merah darah, sisik merah darah, dan bahkan tanduk Blackfin Dragon berubah menjadi merah darah. Apa artinya ini? Itu berarti ini adalah set legendaris yang lengkap. Sebelas potong, itu sebelas potong. Itu adalah jumlah sebelas item yang luar biasa. Bahkan di seluruh daratan tanpa batas, hanya set infinitum tanpa batas, yang menduduki peringkat pertama, terdiri dari sebelas bagian. Di daratan suantian, Zhou Weiking melihat satu set sebelas potong lainnya. Set naga Blackfin. Ini adalah set naga Blackfin yang sebenarnya. Itu harus digabungkan dengan Blackfin Dragon untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Dalam arti tertentu, set naga Blackfin ini sedikit lebih rendah dari set infinitum tanpa batas. Lagi pula, itu masih membutuhkan bantuan Blackfin Dragon. Namun, dalam hal kekuatan sebenarnya, itu bahkan mungkin melampaui set infinitum tanpa batas. Ini karena pemiliknya memiliki Blackfin Dragon tingkat Dewa Surgawi di bawah kakinya. Bahkan penguasa gunung dari Gunung Salju Surgawi mungkin tidak dapat mengalahkan Meng Xing di negara bagian ini. Setelah pertempuran dengan Meng Xing hari itu, Zhou Weiking sangat menghargai dia di dalam hatinya. Namun, ketika dia melihat Meng Xing berubah menjadi ksatria naga, dia menyadari bahwa dia telah meremehkan kekuatannya. Dengan basis kultivasi Meng Xing, bahkan tanpa bantuan Blackfin Dragon, dia tidak akan menjadi lawannya. Tidak heran bahkan Master Istana dari Istana Surgawi Misterius, Dong Fang, harus berpartisipasi dalam pembangunan Bangsal Kegelapan. Namun, dia masih bisa berdiri di sini di atas kepala Blackfin Dragon. Ini karena dia adalah kekuatan tempur pamungkas dalam pertempuran ini. Kekuatannya benar-benar menyatu dengan Blackfin Dragon. Gelombang energi yang mengerikan meledak di permukaan laut. Raungan naga dari mulut Blackfin Dragon menjadi semakin keras. Ini adalah provokasi, provokasi yang sangat kuat. Provokasi ke Dreadfin Si Naga. Zhou Weiking mengepakkan sayap di punggungnya, membiarkan dirinya terbang lebih tinggi. Dia ingin menonton pertempuran ini dengan benar. Pengalaman berharga semacam ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasinya di masa depan. Namun, dia tidak ingin menjadi korban setelahnya. Setelah beberapa saat terkejut, dia sebenarnya sedikit kecewa. Dengan kekuatan gabungan dari Blackfin Dragon dan Mengsing, selain World of Darkness, bahkan jika basis budidaya Dreadfin Si Naga sedikit lebih tinggi dari Blackfin Dragon, dia takut bahwa dia tidak akan memiliki waktu yang mudah hari ini. Dalam keadaan seperti itu, batu teleportasi spasial secara alami tidak akan digunakan. Bagaimana dia bisa mencapai tujuannya? Tentu saja, semua ini tidak sesuai dengan keinginannya. Karena sudah begini, dia hanya bisa terus menonton. Dia harus mencari peluang di tengah peluang yang tidak ada. Sayap besar Darkdemonic Dragon tiba-tiba mengepak, mendorong tubuhnya yang besar ke udara. Aura tirani dilepaskan tanpa kendali, dan raungan naga yang semula jernih langsung menjadi lebih berapi-api. Aura naga yang menakutkan menyembur keluar dengan cara yang luar biasa. Di kejauhan, Zou Weiking hampir terguncang dari langit oleh aura naga. Dalam sekejap, langit dipenuhi awan gelap. Mereka semua adalah awan gelap yang dipenuhi energi gelap. Apakah ini kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi? Meskipun Zou Weiking telah melihat naga Hui Yao dan istrinya, serta penguasa gunung salju Surgawi, dia belum pernah melihat pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi dalam pertempuran. Pada saat ini, kekuatan penuh Blackfin Dragon memberinya pemahaman baru tentang pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Sekarang, dia merasa bahwa Blackfin Dragon telah menjadi penguasa segala sesuatu yang terlihat. Bahkan laut di bawah harus tunduk padanya. Dari langit ke laut, semua energi tampaknya telah diubah menjadi energi gelap dalam jumlah yang sangat besar saat ini. Tubuh besar Blackfin Dragon adalah inti dari dunia. Zou Weiking hanya merasa dirinya sangat kecil. Tanpa melepaskan sane energi dari tubuhnya, seolah-olah tubuhnya bisa tercabik-cabik kapan saja. Bahkan pandangan sekilas dari Blackfin Dragon sepertinya mampu menghancurkan apapun yang berada dalam jangkauan dark energy. Mengsing yang berdiri dengan bangga di atas kepala Blackfin Dragon menjadi semakin menarik perhatian. Cahaya merah darah benar-benar menyelimuti tubuhnya. Tombak naga sepanjang 7 meter di tangannya diarahkan secara diagonal ke langit. Dia berdiri di tempat di mana kekuatan Blackfin Dragon paling menakutkan. Mereka memprovokasi naga laut Dreadfin. Mereka ingin memancing Dreadfin si naga. Meski cara ini terkesan sederhana bahkan sedikit bodoh. Itu cukup berguna untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi manapun sangat arogan. Mereka menghargai martabat mereka lebih dari apapun. Setelah diprovokasi di wilayah mereka sendiri, laut, mereka tidak takut naga laut Dreadfin tidak akan datang. Jika benar-benar tidak datang, maka ia tidak akan bisa mengangkat kepalanya di laut di masa depan. Zhou Weiking merasa gugup. Pertempuran tingkat Dewa Surgawi akan segera terjadi. Dia tidak bisa menahan perasaan gugup. Meskipun istana Surgawi misterius telah dipersiapkan dengan baik, bagaimanapun juga ini adalah laut. Naga laut Dreadfin tidak akan mudah dihadapi. Pada saat yang sama, dia harus bersiap untuk bergerak di batu teleportasi spasial. Yang paling mengganggunya adalah orang-orang dari Istana Surgawi misterius memperlakukannya dengan baik. Terutama Meng Sing. Dia telah memanfaatkannya. Meskipun dia telah mencoba membalas dendam, pada kenyataannya, Zhou Weiking bisa merasakan perhatiannya terhadapnya. Bahkan setelah payudaranya diserang olehnya di ruang khusus, dia tidak punya niat untuk membunuhnya. Oleh karena itu, bahkan jika dia ingin mendapatkan batu teleportasi spasial, situasi ideal Zhou Weiking adalah dengan syarat dia tidak menyakiti Meng Sing dan yang lainnya. Bab 743. Itu adalah kepribadiannya. Dia akan membayar mereka yang memberinya buah persik. Dia tidak tahan untuk membalas kebaikan dengan permusuhan. Oleh karena itu, Zhou Weiking berkonflik. Dia tahu bahwa ini adalah kesempatan terbaik, tetapi dia mungkin tidak bergerak. Semuanya akan tergantung pada bagaimana situasi berkembang. Dia bahkan berpikir bahwa jika dia mengungkapkan identitasnya, akankah Istana Surgawi Misterius setuju untuk meminjamkannya batu teleportasi spasial. Itu akan sulit. Tetua tertinggi mengatakan bahwa batu teleportasi spasial hanya dapat digunakan beberapa kali. Dalam keadaan seperti itu, kemungkinan untuk meminjamnya tidak tinggi. Lupakan, saya hanya akan melakukannya selangkah demi selangkah. Zhou Weiking berpikir pada dirinya sendiri saat dia dengan hati-hati menjaga kewaspadaannya. Karena dia saat ini berada di bawah energi gelap dan energi jiwa Blackfin Dragon yang kuat, dia tidak berani melepaskan persepsinya sepenuhnya. Jika dia melakukannya, dia akan terluka parah. Karena itu, dia hanya bisa menggunakan matanya untuk mengamati. Posisi Zhou Weiking berada di rute yang mereka ambil saat mereka datang ke sini. Di belakangnya adalah daratan Surgawi yang misterius. Karena naga laut Dreadfin tinggal di laut dalam, dia tidak perlu khawatir tentang naga laut Dreadfin yang tiba-tiba muncul di sampingnya. Suara Blackfin Dragon tidak pernah berhenti. Raungan naga yang keras menjadi semakin keras, dan aura yang keluar dari tubuhnya menjadi semakin tirani. Tidak hanya memobilisasi energi gelap antara langit dan bumi, tetapi juga meningkatkan auranya pada saat yang bersamaan. Di tingkat Dewa Surgawi, setiap konfrontasi sangat berbahaya. Bahkan perbedaan kekuatan sekecil apapun dapat dengan mudah memengaruhi hasil pertempuran. Tepat pada saat itu, tiba-tiba, mata Zhou Weiking menyipit. Di kejauhan, energi menakutkan yang serupa tiba-tiba muncul. Begitu energi ini muncul, Zhou Weiking bisa melihatnya dengan matanya. Ini karena di ujung garis pandangnya, di langit yang awalnya dipenuhi awan gelap. Awan gelap surut dengan cepat seperti riak air. Yang menggantikannya bukanlah langit biru, melainkan lautan ombak mengerikan yang membentang sejauh mata memandang. Itu benar, itu adalah ombaknya. Air laut yang menakutkan sepertinya telah terhubung ke puncak langit. Gelombang dahsyat berubah menjadi tsunami yang paling mengerikan dengan kecepatan yang sangat mengejutkan. Seolah-olah kilat menyambar ke arah mereka. Seperti yang diharapkan dari penguasa lautan, ini pasti kekuatan naga laut Dreadfin. Sementara Zhou Weiking sangat terkejut, dia juga mengendalikan tubuhnya untuk terus mundur. Samar-samar, orang bisa melihat kepala naga besar yang dibentuk oleh ombak yang menderu-deru di tengah ombak mengerikan di kejauhan. Itu adalah deru lautan, tapi itu menekan deru naga iblis kegelapan. Apa kekuatan yang kuat? Hampir seketika, warna lautan menjadi jernih dan biru, seolah-olah semua kotoran telah dihilangkan. Seluruh lautan menjadi gelisah, dan ombak yang menakutkan naik terus-menerus. Elemen air yang padat meletus seperti geyser, dengan gila-gilaan mengeluarkan elemen gelap di udara. Lagi pula ini adalah lautan, dan elemen yang paling terkonsentrasi di sini adalah elemen air. Selain itu, basis kultifasi Dreadfin si naga berada di atas Blackfin Dragon. Momentum yang baru saja dibuat oleh Dark Demonic Dragon sangat melemah. Namun, naga iblis kegelapan tidak mundur sama sekali. Meskipun raungan naga dari mulutnya berangsur-angsur berhenti, awan gelap di langit sekoko entitas padat, terus-menerus bertabrakan dengan keras dengan gelombang mengerikan di kejauhan. Setiap kali mereka bertabrakan, cahaya seperti kilat akan muncul, dan berbagai elemen antara langit dan bumi akan bergetar hebat. Ini adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Apakah itu lautan atau awan gelap? Semuanya adalah kekuatan alam. Mereka sebenarnya bisa mengerahkan kekuatan alam untuk saling serang. Mata Zhou Weiking bersinar terang saat dia melihat. Pertarungan seperti itu, mungkin dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menontonnya sekali seumur hidupnya. Bahkan perubahan energi sekecil apapun akan sangat bermanfaat bagi kultifasinya di masa depan. Ombak dahsyat itu tiba-tiba berhenti saat jaraknya sekitar seribu meter. Ombak besar perlahan terbelah, dan sosok yang sangat besar muncul di garis pandang Zhou Weiking di bawah dukungan air laut biru. Naga Laut Dreadfin Apakah ini naga Laut Dreadfin? Penampilan Blackfin Dragon sudah cukup ganas, tapi dibandingkan dengan naga Laut Dreadfin, dia pasti bisa disebut pria tampan. Tubuh Dreadfin si naga jauh lebih besar dari Blackfin Dragon. Panjang tubuhnya lebih dari 100 meter, tetapi tidak memiliki sayap. Tubuhnya berbentuk silindris, tetapi seluruh tubuhnya ditutupi dengan paku biru tua, terutama paku di sekitar kepalanya yang lebarnya lebih dari setengah meter. Bersama dengan mulutnya yang besar dan terbuka, ia tampak ganas dan jelek. Namun, itu juga dipenuhi dengan tekanan tanpa akhir. Kamu akhirnya mau keluar, tidak lagi bersembunyi di lembah Anda. Suara Naga Laut Dreadfin lebih seperti pria parubaya, dan nadanya penuh dengan penghinaan. Tatapan Blackfin Dragon sangat serius. Kekuatan Dreadfin si naga persis seperti yang dia prediksi. Basis kultifasinya berada di atas miliknya. Selain itu, Naga Laut Dreadfin belum memasuki jangkauan bangsal kegelapan. Kamu mengaduk-aduk masalah di tepi pantai, menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan. Apakah kamu tidak takut akan murka Tuhan? Anda harus tahu bahwa di level kami, kami dapat dihukum oleh Tuhan kapan saja, kata Blackfin Dragon dengan dingin. Hahaha, Naga Laut Dreadfin tertawa sembarangan seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hukuman dari Tuhan, Anda berbicara tentang kesengsaraan dan penderitaan. Apa hakmu? Juga, ada manusia di kepalamu. Jika Anda sedang berbicara tentang orang-orang yang paling menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, bukankah Anda manusia? Berapa banyak manfaat yang Anda petik dari laut setiap tahun? Berapa banyak makhluk laut yang telah kamu bunuh? Dan Anda masih berbicara tentang kesengsaraan dan penderitaan? Apa masalah besar tentang murka Allah? Bahkan murka Tuhan mungkin tidak dapat menangani saya. Blackfin Dragon, saat itu, ayahku dibujuk ke tanah oleh orang-orang dari istana surgawi misterius dan dibunuh olehmu. Setelah bertahun-tahun, saya akhirnya berhasil dalam kultifasi saya. Selama saya masih hidup, orang-orang di daratan surgawi yang misterius dapat melupakan tentang merauh keuntungan apapun dari laut. Tatapan Blackfin Dragon menjadi semakin dingin. Ayahmu, jika bukan karena kesombongannya, bagaimana dia bisa mati? Jangan lupakan apa yang dia lakukan saat itu. Dia menggunakan binatang laut untuk menarik master bed surgawi dan melahap mereka untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Dia bahkan melahap inti surgawi dari banyak manusia tingkat Raja Surgawi. Itu menyebabkan kemarahan publik. Itu sebabnya istana surgawi misterius mengambil tindakan. Pada akhirnya, itu menyebabkan kerugian besar bagi kami. Apakah Anda berencana untuk menjadi Blackfin Dragon kedua? Naga Laut Dreadfin berkata dengan jijik, kamu tidak perlu memberitahuku ini. Kamu tahu betul bahwa di dunia kita, yang kuat selalu menjadi raja. Apa itu manusia? Mereka hanyalah semut. Jika bukan karena bakat kultivasi mereka yang jauh melampaui kita, binatang surgawi, mereka bahkan tidak akan ada di dunia ini. Laut adalah milikku. Aku penguasa seluruh lautan. Kalian manusia melangkah ke laut adalah provokasi bagiku. Hari ini, saya akan mengurus Anda terlebih dahulu, kemudian saya akan berurusan dengan manusia di daratan surgawi yang misterius. Selama basis kultivasi saya dapat meningkat, bukan tidak mungkin untuk membalikkan daratan surgawi yang misterius. Blackfin Dragon mendambakan inti-inti Naga Laut Dreadfin. Bagaimana Naga Laut Dreadfin tidak menginginkannya? Selain itu, Naga Laut Dreadfin sangat akrab dengan daratan surgawi yang misterius. Di seluruh daratan surgawi misterius, hanya Blackfin Dragon yang bisa bersaing dengannya. Selama Blackfin Dragon terbunuh, Mysterious Heavenly Mainland akan menjadi miliknya di masa depan. Pada saat itu, bukan tidak mungkin baginya untuk mendambakan daratan tanpa batas yang jauh. Tentu saja, ini hanya idenya. Dia harus mempertimbangkan dengan serius untuk pergi ke daratan tanpa batas. Lagi pula, itu adalah tempat di mana garis keturunan Kaisar Naga lahir. Naga Blackfin perlahan melebarkan sayapnya. Dia menatap Naga Laut Dreadfin di ombak dan menggeram, karena kamu begitu keras kepala, hari ini adalah hari kematianmu. Akhir ceritamu tidak akan berbeda dengan akhir cerita ayahmu. Saat dia berbicara, Blackfin Dragon meraum dengan marah. Tubuhnya yang besar membumbung tinggi ke langit. Setelah itu, awan iblis gelap di langit tiba-tiba menyatu dan menutupi tubuhnya sepenuhnya. Dalam sekejap mata, cahaya hitam besar meledak ke arah laut di seberang. Cahaya hitam benar-benar terkondensasi dari awan iblis yang gelap. Saat terbang, tubuh Blackfin Dragon langsung terekspos di langit. Awan iblis gelap yang menutupi langit sebelumnya semuanya telah menghilang. Dengan kata lain, serangan ini telah memadatkan semua energi awan iblis gelap dari sebelumnya. Naga Blackfin sangat jelas tentang kekuatan Dreadfin si naga di laut. Karena itu, dia keluar semua dari awal. Cahaya hitam besar membentuk bentuk tubuh Blackfin Dragon di langit. Namun, itu adalah tubuh energi murni. Energi menakutkan melintas dan hancur. Dalam gelombang besar, Dreadfin si naga mengayunkan kepalanya. Tiba-tiba, kepala naga besar yang terkondensasi dari ombak besar membubung ke langit. Itu bertabrakan dengan Blackfin Dragon yang terbentuk dari awan iblis gelap. Ledakan. Zhou Weiking merasakan jiwanya bergetar hebat, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya jatuh ke laut. Ada gemuruh di dunia spiritual. Tabrakan yang mengerikan itu sebenarnya telah menyebabkan dia jatuh ke laut. Jika bukan karena fakta bahwa tubuhnya sangat tangguh, tanpa menggunakan sane energi, jika itu adalah master permata surgawi enam permata lainnya, mereka akan mati karena gelombang kejut. Tabrakan dua pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Fluktuasi energi yang mengerikan meledak di saat berikutnya. Laut melonjak hebat. Saat kepala Zhou Weiking muncul dari laut, dia melihat tubuh besar Blackfin Dragon terbang mundur. Jelas, itu pada posisi yang kurang menguntungkan dalam tabrakan tadi. Pada saat ini, cahaya berwarna merah darah keluar dari atas kepala Blackfin Dragon. Cahaya merah darah dilepaskan oleh tombak naga di tangan Meng Sing. Adegan aneh muncul. Naga Laut Dreadfin yang arogan menunjukkan sedikit ketakutan saat melihat cahaya berwarna merah darah. Kecepatan pengejarannya menurun secara signifikan. Tubuhnya yang besar terjun ke laut. Bab 744. Sinar darah menembus ke laut. Kali ini, tidak ada ledakan. Namun, laut dikejauhan berubah menjadi warna merah mencolok dalam sekejap. Seolah-olah itu diwarnai merah dengan darah. Zhou Weiking juga berada di laut saat ini dan dia cukup jauh dari medan perang. Namun, saat ini, dia merasakan laut tiba-tiba menjadi dingin. Fluktuasi energi yang mengerikan sepertinya merobek tubuhnya. Energi macam apa ini? Samar-samar, Zhou Weiking dapat dengan jelas merasakan bahwa energi dingin ini dipenuhi aura kegelapan dan kejahatan. Selain itu, ada juga perasaan robek yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur. Keterampilan Fusi. Ini adalah keterampilan Fusion. Zhou Weiking bisa langsung tahu. Tidak hanya itu, skill Fusion ini adalah perpaduan sejati antara kegelapan dan kejahatan. Zhou Weiking memiliki enam permata elemental dan dia adalah murid dari enam kaisar langit tertinggi, Longxia. Dalam waktu sesingkat mungkin, dia telah membuat penilaian yang akurat atas serangan Mengxing. Energi yang dilepaskan dari tombak naga Mengxing memang energi kegelapan. Namun, itu bukanlah energi kegelapan yang sederhana. Sebaliknya, itu adalah keterampilan tiar dewa surgawi yang disublimasikan yang merupakan perpaduan sejati antara kegelapan dan kejahatan. Dia tidak yakin keterampilan apa itu tetapi dia tahu bahwa jika dia ditusuk oleh tombak seperti itu tanpa persiapan yang memadai, bahkan Sain Energy tidak akan bisa menyelamatkannya. Kekuatan Mengxing begitu kuat bahkan naga laut Dreadfin yang sombong terpaksa menyelam ke laut dengan tombaknya. Auman, raungan naga yang marah bergema. Cahaya biru gelap tiba-tiba muncul dari laut, berubah menjadi panah air yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan seperti kilat. Mereka semua ditujukan pada Blackfin Dragon dan Mengxing yang berada di udara. Blackfin Dragon melebarkan sayapnya dan pusaran air besar berwarna hitam keunguan muncul di bawah tubuhnya. Panah air berubah menjadi kehampaan begitu mereka memasuki pusaran air hitam keunguan. Mengxing menyerang lagi dengan tombak naga di tangannya. Kali ini, 12 sinar darah ditembakkan dari tombak naga di tangannya dan ditembakkan ke arah yang berbeda. Zhou Weiking bahkan tidak memikirkannya. Dia segera terbang keluar dari laut dan terus mundur. Itu hanya satu serangan tombak sebelumnya tapi itu sudah mempengaruhinya meskipun dia sangat jauh. Kali ini, ada 12 tombak. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya energi itu. Dia tidak ingin menjadi orang yang tidak beruntung. Energi mengerikan terus meningkat di udara, dan cahaya terang tiba-tiba dilepaskan dari laut. Itu adalah penghalang cahaya biru tua yang menghalangi penindikan 12 sinar darah. Namun, pemandangan aneh muncul. Penghalang cahaya biru yang tampak padat sebenarnya tidak dapat sepenuhnya memblokir penindikan cahaya darah. 12 lubang kecil ditusuk secara paksa sebelum hancur dengan ledakan keras. Tidak heran naga laut Dreadfin begitu takut dengan cahaya merah. Bahkan keterampilan pertahanan tingkat Dewa Surgawi tidak dapat memblokirnya. Apakah ini kekuatan Mengsing setelah menggabungkan satu set lengkap 11 potong dari set baju besi legendarisnya dengan Blackfin Dragon? Set legendaris 11 potong. Dia memang kuat. Zou Wei Qing sedikit iri. Orang harus tahu bahwa meskipun set pembersih tanah tanpa cincin miliknya sangat kuat, paling banyak hanya memiliki 10 bagian. Memikirkan tentang peningkatan kekuatan yang akan dia peroleh jika dia bisa mengumpulkan semua 10 keping dari set baju besi legendarisnya, Zou Wei Qing samar-samar bisa menebak betapa menakutkannya set naga Blackfin 11 potong itu bagi Mengsing. Laut terbelah. Dengan ledakan keras, naga laut Dreadfin tiba-tiba bangkit dari laut. Meskipun tidak memiliki sayap, sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, bagaimana mungkin ia tidak tahu cara terbang. Fluktuasi energi yang mengerikan meletus dari tubuhnya hampir seketika. Tubuh ganasnya menerkam langsung ke Blackfin Dragon. Pada saat yang sama, semua paku di tubuh Dreadfin si naga membiru. Ribuan lampu biru keluar dari tubuhnya, menembak ke segala arah pada saat bersamaan. Kecepatan lampu biru ini terlalu cepat. Meskipun Zhou Wei Qing telah melihatnya pada pandangan pertama, tidak mungkin dia menghindarinya. Ini karena saat cahaya biru muncul, elemen air di udara mengembun, menyebabkan tubuhnya membeku di udara. Ini bukan naga laut Dreadfin yang sengaja mengincarnya. Itu karena kekuatan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi terlalu kuat. Serangan biasa darinya bisa mengubah warna langit dan bumi. Tidak baik, Zhou Wei Qing berteriak dalam hatinya. Karena putus asa, demi keselamatannya sendiri, dia tidak lagi peduli menyembunyikan energi sucinya. Saat dia mengaktifkan sein energinya dan bersiap untuk mempertahankan diri dan melepaskan diri dari pengekangan elemen air, naga laut Dreadfin tiba-tiba jatuh dari langit. Blackfin Dragon di udara tiba-tiba memiringkan tubuhnya dan jatuh ke bawah secara diagonal. Pada saat yang sama, ribuan sinar darah keluar dari tombak naga di tangan Meng Xing. Dalam sekejap, warna langit dan bumi berubah. Namun, yang mengejutkan Zhou Wei Qing, semua lampu biru yang datang ke arahnya terhalang oleh lampu merah darah. Dia mencoba menyelamatkanku. Jantung Zhou Wei Qing berdetak kencang. Kehangatan aneh muncul di hatinya. Di hadapan lawan yang begitu kuat seperti naga laut Dreadfin, Meng Xing masih peduli padanya. Mengesampingkan kekuatannya, kebaikan ini telah terpatri dalam hati Zhou Wei Qing. Meskipun Zhou Wei Qing sedikit celaka dan sedikit bejat, dia sangat sentimental. Jika seseorang memperlakukannya sedikit lebih baik, dia pasti akan membalas budi 10 kali lipat. Meng Xing bahkan tidak menyadari bahwa tindakannya hampir sepenuhnya tidak disadari. Itu membuat Zhou Wei Qing semakin menyukainya. Ledakan. Dua tubuh raksasa Dreadfin si naga dan Blackfin Dragon akhirnya bertabrakan untuk pertama kalinya. Dalam hal kekuatan absolut, Blackfin Dragon jelas jauh lebih rendah dari Dreadfin si naga. Tubuhnya terhempas oleh benturan, dan tubuhnya terkena setidaknya 100 sinar biru. Banyak sisik bercampur darah naga jatuh dari langit. Namun, naga laut Dreadfin juga tidak mudah. Jika lawannya hanya Blackfin Dragon, maka dia hampir yakin bahwa dia bisa merobek Blackfin Dragon menjadi berkeping-keping bahkan jika dia harus membayar harga tertentu. Namun, Meng Xing, yang berdiri di atas kepala Blackfin Dragon, menjadi ancaman yang lebih besar baginya daripada Blackfin Dragon. Pada saat ini, setidaknya 40 paku di tubuh Dreadfin si naga telah berubah menjadi kehampaan. Luka di tubuhnya tidak kalah dengan Blackfin Dragon, meskipun dia mampu menahan serangan Meng Xing sebanyak mungkin dengan pertahanan tiraninya. Namun, saat dia akan memiliki kesempatan untuk melukai naga Blackfin dengan parah, tombak naga di tangan Meng Xing muncul di depannya. Dia tidak berencana menyentuh tombak naga yang menakutkan itu dengan tubuhnya. Tombak naga di tangan Meng Xing adalah perpaduan dari dua bagian terakhir dari peralatan konsolidasinya. Dalam set baju besi legendaris, semakin canggih gulungan peralatan konsolidasi, semakin sulit untuk membuatnya dan semakin kuat jadinya. Apalagi, ini adalah perpaduan dari dua bagian terakhir. Itu adalah set armor legendaris 11 potong. Dikombinasikan dengan kekuatan Blackfin Dragon, orang bisa membayangkan kekuatannya. Alasan mengapa Dreadfin si naga takut dengan tombak naga ini adalah karena ayahnya meninggal di bawah tombak naga ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi seperti mereka tidak dapat menahan serangan tombak naga. Fluktuasi energi yang mengerikan beredar di udara. Zhou Weiking tidak tahu apa yang dipikirkan naga laut Dreadfin. Namun, sepertinya naga laut Dreadfin tidak berada di atas angin dalam tabrakan tadi. Tubuh besar Blackfin Dragon tiba-tiba berputar di udara. Raungan naga yang keras keluar dari mulutnya. Keberhasilan serangan sebelumnya telah sangat meningkatkan kepercayaan dirinya. Blackfin Dragon tidak bekerja sama dengan pendamping yang memiliki Blackfin Dragon set lengkap selama bertahun-tahun. Dia bahkan lupa tentang kekuatan tombak naga. Bahkan dia tidak menyangka Mengsing bisa menggunakan Blackfin Devastation Dragon Slying Spear sedemikian rupa. Tombak naga yang menakutkan menunjuk ke depan lagi. Mata merah darah Mengsing tidak menunjukkan emosi apapun. Semangatnya benar-benar terkunci di Dreadfin si naga. Naga laut Dreadfin meraung dengan marah. Tubuhnya menyala lagi. Kali ini, bukan hanya tubuhnya yang menyala. Bahkan laut di bawahnya menyala. Elemen air yang menakutkan membentuk penjara langit dan bumi yang besar dalam sekejap, mengunci naga iblis hitam dan Mengsing di dalamnya. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangan Mengsing menusuk ke depan berulang kali. Blackfin Dragon juga melepaskan serangan yang kuat. Namun, serangan ini dengan cepat dibubarkan ketika mereka bersentuhan dengan penjara biru es. Bahkan jika sangkarnya sedikit rusak, elemen air yang terus naik dari bawah telah diisi ulang dan dibentuk ulang. Naga laut Dreadfin yang meluncurkan serangan ini menunjukkan sedikit kelelahan di mata naganya yang besar. Namun, ada lebih banyak kegembiraan di dalamnya. Ini adalah wilayahku. Jadi bagaimana jika kekuatan gabunganmu cukup untuk melawanku? Anda masih tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan seluruh lautan. Pergi ke neraka. Kalian semua, pergilah ke neraka. Hahaha. Saat energi gelap anda habis, anda akan tinggal di laut saya selamanya. Pada saat ini, mata Mengsing tiba-tiba berbinar. Dia mengangkat tombak naga di tangannya di atas kepalanya. Cahaya seperti kelopak merah darah menguraikan garis besar ujung tombak. Cahaya seperti kelopak merah darah tidak menghancurkan penjara laut yang dilepaskan oleh naga laut Dreadfin dengan laut sebagai latar belakangnya. Namun, pada saat berikutnya, 12 pilar cahaya hitam pekat tiba-tiba melonjak ke langit dari segala arah. World of Darkness yang telah disiapkan sejak lama diaktifkan saat ini. Naga Iblis Hitam dan Mengsing sama-sama tahu bahwa tidak mungkin mengalahkan naga laut Dreadfin di laut dengan kekuatan gabungan mereka. Akan cukup baik jika mereka bisa melarikan diri tanpa cedera. Namun, mereka datang dengan banyak persiapan. Bangsal kegelapan adalah hadiah yang disiapkan khusus untuk naga laut Dreadfin. Dapat dikatakan bahwa semua perubahan dalam pertempuran sebelumnya adalah untuk memikat naga laut Dreadfin untuk memasuki jangkauan bangsal kegelapan. Setelah naga laut Dreadfin memasuki jangkauan, itu akan benar-benar menjadi sepotong daging di talenan, atas belas kasihan mereka. Seperti yang diharapkan, ketika 12 pilar cahaya hitam melesat ke langit, naga laut Dreadfin tertegun sejenak. Kemudian, dia panik dan tubuhnya yang besar melesat seperti kilat. Jarak seribu meter hanyalah sekejap baginya. Namun, saat dia mencapai tepi, terdengar ledakan keras dan dia dengan keras dipantulkan kembali oleh lapisan cahaya hitam. Bab 745 Master Istana-Istana Surgawi Misterius, Dongfang, dipimpin oleh empat tetua tertinggi, enam tetua tingkat Raja Surgawi, dan Master Tingkat Dewa Nihan, membentuk bangsal kegelapan. Ini adalah formasi pembunuhan yang dibentuk oleh lima pembangkit tenaga listrik Kaisar Surgawi dan tujuh pembangkit tenaga listrik Raja Surgawi. Dengan kekuatan yang begitu besar, bahkan jika mereka harus berbenturan langsung dengan naga laut Dreadfin, mereka masih dapat bersaing dengannya untuk sementara waktu. Selain itu, mereka telah menggunakan banyak harta surga dan bumi hanya untuk membunuh naga laut Dreadfin saat ini. Naga laut Dreadfin dipantulkan kembali ke laut. Namun, air laut yang ditenggelamkannya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Air laut yang gelap gulita tidak lagi transparan. Saat tenggelam ke laut, naga laut Dreadfin dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya diselimuti oleh energi hitam dalam jumlah besar. Tekanan mencekik datang dari segala arah. Elemen air yang kaya di sekitarnya menghilang. Air laut tampaknya telah sepenuhnya berubah menjadi cairan yang dibentuk oleh elemen kegelapan. Tanpa elemen air dan dukungan laut, bagaimana penjara laut yang besar bisa menjebak naga iblis hitam? Hahaha, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Meskipun saya tidak bisa memancing Anda ke pantai seperti yang saya lakukan saat itu, berapa banyak kekuatan Anda yang dapat Anda keluarkan di World of Darkness? Blackfin Dragon tertawa dengan bangga. Pada akhirnya, naga laut Dreadfin tertipu dan jatuh ke dalam perangkap mereka. Dengan begitu banyak pembangkit tenaga listrik yang membentuk World of Darkness, bahkan jika Blackfin Dragon tidak ada, naga laut Dreadfin tidak akan dapat melarikan diri dalam waktu singkat. Di World of Darkness, dark energy yang kaya meningkatkan kekuatan Blackfin Dragon. Seperti kata pepatah, kerugian awal Blackfin Dragon berubah menjadi keuntungan dalam sekejap. Dengan percikan, tubuh besar Dreadfin si naga keluar dari air laut. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak menjadi transparan, tampak seperti kristal biru. Ini adalah tanda bahwa ia telah meningkatkan basis kultivasinya menjadi ekstrim. Dengan basis kultivasi tingkat Dewa Surgawi, bahkan tanpa bantuan laut, energinya sendiri sangat menakutkan. Pada saat yang sama, raungan naga yang sangat keras keluar dari mulutnya. Apa yang mengejutkan kelompok pembangkit tenaga listrik Mysterious Heavenly Palace adalah bahwa naga laut Dreadfin tampaknya tidak panik sama sekali meskipun mereka berada dalam situasi berbahaya. Bangsal kegelapan dapat menyegel tubuhnya, dan juga dapat memblokir elemen air di luar, menyebabkan area tersebut dipenuhi dengan energi gelap. Namun, itu tidak bisa menghentikan suara naga yang menusuk. Tidak baik, bunuh dia dengan cepat. Aku khawatir dia punya teman. Ekspresi Meng Sing, yang tersembunyi di balik topeng, tiba-tiba berubah. Dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya, bagaimana mungkin dia tidak menyadari hal ini? Naga laut Dreadfin tidak panik meski berada dalam situasi putus asa. Sebaliknya, itu mengeluarkan raungan naga. Itu mungkin satu-satunya penjelasan untuk situasi ini. Selain itu, tingkat kultivasi rekannya pasti tidak rendah. Kalau tidak, itu tidak akan begitu tenang. Pikiran Blackfin Dragon dan Meng Sing terhubung. Bersama-sama, mereka menyerang naga laut Dreadfin dengan kecepatan kilat. Dalam pertempuran antara pembangkit tenaga listrik di level mereka, banyak keterampilan sudah tidak ada artinya. Bahkan skill Heavenly God Tier tidak akan bisa melukai tubuh mereka yang kuat. Hanya dengan menyerang dengan skill fusionnya sendiri dia bisa melukai lawannya. Ledakan. Dua tubuh besar bertabrakan satu sama lain di udara. Efek World of Darkness memang tirani. Naga laut Dreadfin, yang sebelumnya sangat arogan, dengan paksa dikirim terbang. Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangan Meng Sing bahkan meninggalkan deretan lubang di tubuhnya. Namun, vitalitas naga sangat kuat. Dengan raungan marah, Dreadfin si naga tampaknya menjadi gila saat meluncurkan serangan hirup pikuk pada Blackfin Dragon dan Meng Sing. Lagipula, tingkat Dewa Surgawi masih merupakan tingkat Dewa Surgawi. Naga laut Dreadfin habis-habisan. Bahkan dengan keuntungan absolut dari World of Darkness, tidak akan mudah bagi Blackfin Dragon dan Meng Sing untuk membunuhnya dalam waktu singkat. Jika waktu memungkinkan, mereka secara alami dapat menguras naga laut Dreadfin sampai mati. Tanpa dukungan energi atmosfer, serangan dahsyatnya tidak akan bertahan lama. Namun, karena ia memilih untuk menyerang sedemikian rupa, ia pasti tak kenal takut. Apakah itu Meng Sing, naga iblis hitam, atau pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi Misterius, semuanya merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan. Energi di dalam bangsal kegelapan berfluktuasi hebat. Setiap kali bangsal kegelapan diserang, 12 pilar cahaya hitam akan bergetar hebat. Saat ini, Zou Wei King, yang berada di luar, merasa nyaman. Dengan World of Darkness sebagai penghalang, dia tidak akan terpengaruh sama sekali. Dia terbang keluar dari laut lagi. Kali ini, dia benar-benar merasa seperti sedang duduk di puncak gunung dan menyaksikan pertarungan harimau. Meskipun Dreadfin sinaga habis-habisan, kekuatan yang dilepaskannya di dalam World of Darkness jelas jauh lebih lemah dari sebelumnya. Zou Wei King merasa sedikit tidak berdaya. Sepertinya naga laut Dreadfin tidak akan bisa bertahan terlalu lama. Kuncinya adalah Blackfin Devastation Dragon Slying Spear di tangan Meng Sing terlalu kuat. Setiap kali menyerang, itu akan meninggalkan luka di tubuh Dreadfin sinaga. Berapa banyak kerusakan yang bisa ditimbulkan benda ini? Zou Wei King tidak bisa membayangkan. Namun, jika ini terus berlanjut, Dreadfin sinaga pasti akan mati. Dengan kata lain, dia mungkin tidak bisa melihat penampakan batu teleportasi spasial. Pada saat ini, jiwa Zou Wei King tiba-tiba berdebar. Dia tanpa sadar melihat ke kejauhan. Begitu dia melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Kulit kepalanya kesemutan. Di kejauhan, antara langit dan laut, garis air yang mencolok dengan cepat mendekati mereka. Ketika dia melihat lebih dekat, Zou Wei King menyadari bahwa itu bukanlah garis air. Itu jelas gelombang besar lain yang menghubungkan langit dan bumi. Karena dia berada di luar World of Darkness, dia bisa merasakannya dengan sangat jelas. Aura menakutkan muncul sekali lagi. Meskipun sedikit lebih lemah daripada saat Dreadfin sinaga muncul, dia tidak memiliki aura Blackfin Dragon untuk melawannya. Zou Wei King hanya bisa merasakan aura tirani mencekik. Jika di lain waktu, bahkan jika sebelum dia menyaksikan pertempuran hari ini, penilaian Zou Wei King akan sedikit meleset. Namun, dia baru saja menyaksikan pertempuran antara pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Bagaimana dia bisa melupakan kesan yang begitu dalam? Tingkat Dewa Surgawi Tekanan itu sebenarnya dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi lainnya. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Namun, kenyataan membuktikan bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Gelombang dahsyat yang menghubungkan langit dan laut mendekati mereka dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Zou Wei King melihatnya. Secara alami, semua orang di bangsal kegelapan juga melihatnya. Berengsek, apa yang sedang terjadi? Bagaimana mungkin ada naga laut Dreadfin lainnya? Naga Iblis Hitam meraung kaget dan marah. Dengan ledakan keras, ekor naga besar itu terayun keluar dan bertabrakan dengan naga laut Dreadfin di World of Darkness. Naga laut Dreadfin terlempar dan menabrak penghalang World of Darkness. Hahaha, kamu tidak mengharapkan ini, kan? Hari ini adalah hari kematianmu. Bagaimana saya bisa mengulangi kesalahan yang sama? Ayahku meninggal di bawah skema kalian manusia tercelah. Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama. Jika bukan karena basis kultivasi adik laki-laki saya untuk mencapai tingkat dewa surgawi, apakah saya akan menunggu sampai sekarang? Meskipun baru saja memasuki tingkat dewa langit dan alamnya masih tidak stabil, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu. Sulit untuk mematahkan formasi omong kosong ini dari dalam ke luar, tetapi bagaimana dengan dari luar ke dalam? Haha, kalian semua daging mati. Naga laut Dreadfin meraung histeris. Keadaan hirup ikutnya tidak berkurang sama sekali. Meskipun ini akan sangat merusak vitalitasnya, selama dia bisa bertahan sampai naga laut Dreadfin di kejauhan bergegas untuk menghancurkan World of Darkness, dengan kekuatan kedua naga, tidak satupun dari mereka, termasuk Blackfin Dragon, akan melakukannya. Dapat dibiarkan hidup. Dugaan Dreadfin si naga yang terperangkap benar. World of Darkness dari dalam ke luar. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi tidak akan dapat menghancurkannya dengan mudah. Namun, jika dari luar ke dalam, situasinya akan sangat berbeda. Untuk memperkuat pertahanan dari dalam, sebagian besar energi bangsal kegelapan terkonsentrasi di dalam. Akan jauh lebih mudah jika serangan dari luar merugikan orang-orang yang membangun formasi. Jika naga laut Dreadfin lainnya benar-benar mendekat, semua orang yang hadir akan mati. Tanpa bantuan bangsal kegelapan, naga laut Dreadfin di dalamnya akan segera memulihkan kekuatan penuhnya. Bahkan jika terluka, Mengsing dan Blackfin Dragon telah menghabiskan banyak energi juga. Pembangkit tenaga tingkat dewa surgawi melawan dua Dreadfins. Kecuali mereka menggunakan batu teleportasi spasial, mereka bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Mantis mengintai Jankrik, tidak menyadari Oriole di belakangnya. Naga laut Dreadfin sebenarnya punya rencana seperti itu. Pusat kekuatan misterius Heavenly Palace yang telah bersiap untuk waktu yang lama sekarang dihadapkan pada situasi yang canggung karena benar-benar dimusnahkan. Jika kedua naga laut Dreadfin benar-benar berhasil, maka kekuatan terkuat di daratan surgawi misterius akan musnah. Seperti yang dikatakan naga laut Dreadfin, pada saat itu, bahkan jika mereka adalah binatang laut, tidak mustahil bagi mereka untuk menguasai daratan surgawi yang misterius. Bagaimanapun, basis kultivasi mereka berada di tingkat dewa surgawi. Kecepatan pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi sangat cepat. Dalam waktu singkat ini, Dreadfin si naga di kejauhan sudah menutup separuh jarak. Jika bukan karena fakta bahwa Dreadfin si naga telah mengintai sedikit lebih dekat untuk menyembunyikan auranya dari Blackfin Dragon dan pusat kekuatan misterius Heavenly Palace, pusat kekuatan misterius Heavenly Palace akan berada dalam bahaya dimusnahkan sepenuhnya. Mengsing mengertakan gigi dan bekerja sama dengan serangan skala penuh Blackfin Dragon. Pada saat yang sama, dia bertanya pada Blackfin Dragon, apa yang kita lakukan sekarang? Pada saat ini, hati Blackfin Dragon juga dipenuhi kepanikan. Meski telah hidup selama puluhan ribu tahun, ia juga tidak mau mati. Bab 746 Mari kita berikan yang terbaik. Cobalah yang terbaik untuk melukai yang satu ini sebelum yang lain tiba. Akan sangat bagus jika kita punya lebih banyak waktu. Setelah bangsal kegelapan dihancurkan, jangan ragu untuk menggunakan batu teleportasi spasial untuk pergi. Di mana ada kehidupan di sana ada harapan. Jika kita lebih lambat, itu akan terlambat. Emosi mengsing sangat bertentangan. Jika batu teleportasi spasial tidak menghancurkan tubuh utamanya, ia hanya dapat melakukan teleportasi tidak lebih dari 10 makhluk hidup sekaligus. Selain itu, mereka harus memilih dalam kisaran tertentu. Belum lagi beberapa tetua di depannya yang akan ditinggalkan, Zhou Wei King yang jauh tidak akan terhindar. Ini karena dia tidak berada dalam jangkauan batu teleportasi spasial. Setelah bangsal kegelapan dihancurkan, kecuali mengsing dan naga iblis hitam bergegas mendekat dan menyelimuti Zhou Wei King dalam jangkauan, Zhou Wei King pasti akan mati. Namun, jika dia melakukan itu, apa yang akan terjadi pada pusat kekuatan istana surgawi misterius? Bahkan jika ada lima kaisar langit di antara mereka, mereka pasti akan mati jika mereka menghadapi dua naga laut Dreadfin tingkat dewa surgawi pada saat yang sama. Naga laut Dreadfin di kejauhan semakin dekat. Meskipun luka pada naga laut Dreadfin di bangsal kegelapan terus bertambah, waktu tidak memungkinkan naga iblis hitam dan mengsing menimbulkan kerusakan fatal padanya. Pada saat ini, para ahli dari Misterious Heavenly Palace yang menyiapkan formasi semuanya memiliki ekspresi ketakutan di wajah mereka. Beberapa tetua tertinggi sedikit lebih baik. Mereka tahu bahwa setelah batu teleportasi spasial diaktifkan, mereka tidak akan ditinggalkan. Namun, itu berbeda untuk enam sesepuh biasa. Jika mereka ditinggalkan, itu pasti antara mereka dan tetua tertinggi. Perubahan mentalitas menyebabkan bangsal kegelapan yang telah mereka dirikan menjadi tidak stabil. Mengsing berada dalam dilema. Sedikit yang dia tahu bahwa ada seseorang yang berada dalam posisi yang lebih sulit di luar. Mengsing hanya perlu mempertimbangkan pertanyaan apakah akan menyelamatkan Zhou Weiking. Namun, Zhou Weiking memiliki terlalu banyak hal untuk dipertimbangkan. Saat ini, dia sudah bisa melihat para tamu di kejauhan. Di tengah gelombang dahsyat, naga laut Dreadfin lainnya muncul di bidang penglihatannya. Dibandingkan dengan naga laut Dreadfin sebelumnya, yang ini jelas jauh lebih lemah. Panjangnya hanya sekitar 80 meter. Namun, meski panjangnya hanya 80 meter, itu masih di tingkat Dewa Surgawi. Bahkan jika itu baru saja melangkah ke tingkat Dewa Surgawi, itu masih tidak ada bandingannya dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Apa yang harus dilakukan? Zhou Weiking sudah panik. Naga laut Dreadfin lainnya telah tiba. Tanpa diragukan lagi, kesempatannya untuk mendapatkan batu teleportasi spasial telah tiba. Namun, jika dia mendapatkan batu teleportasi spasial, apakah dia benar-benar dapat meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Bahkan jika dia bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup, Meng Sing dan yang lainnya kemungkinan besar akan mati di sini. Pada saat ini, suasana hati Zhou Weiking sangat bertentangan, terutama karena dia tidak punya banyak waktu untuk berpikir. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Zhou Weiking akhirnya mengambil keputusan. Meskipun dia tahu bahwa keputusan ini mungkin sedikit tidak masuk akal baginya, dia juga tahu bahwa ini adalah satu-satunya keputusan yang tidak akan dia sesali. Sayap besar di punggungnya mengepak dengan keras, dan kemudian, enam sinar cahaya kemasan melintas di tubuhnya. Di bawah dorongan sayapnya, tubuhnya seperti aliran cahaya saat dia terbang menuju ombak yang mengerikan. Pada saat yang sama, suara Zhou Weiking terdengar dari arah World of Darkness. Meng Sing, bunuh naga laut Dreadfin itu secepat mungkin. Aku akan membantu kalian menahan yang lain untuk sementara waktu. Suara Zhou Weiking terdengar sangat tenang dan tidak banyak emosi di dalamnya. Namun, ketika sekelompok pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi Misterius mendengar suara ini, mata semua orang, termasuk Meng Sing, menjadi merah. Seperti kata pepatah, teman yang membutuhkan memang teman. Di mata mereka, Zhou Weiking hanyalah seorang guru Manik Surgawi dengan basis kultivasi permata ke-6. Dalam menghadapi bahaya, dia tidak takut konyol, juga tidak melarikan diri dengan gegabuh. Sebaliknya, dia melangkah maju dengan berani dan terbang ke arah yang paling berbahaya, semuanya demi membeli mereka bahkan untuk waktu yang singkat. Suara Zhou Weiking mungkin tidak keras. Sebelum hari ini, meskipun para tetua ini sangat menghormatinya, itu hanya terbatas pada kemampuan peralatan konsolidasinya. Namun, pada saat ini, perasaan mereka terhadap Zhou Weiking benar-benar berbeda. Terlepas dari basis kultivasinya, terlepas dari apakah dia bisa menahan naga laut Dreadfin, bahkan jika itu hanya sesaat, fakta bahwa dia bisa mengatakan kata-kata seperti itu pada saat ini telah langsung menyulut semangat juang semua Istana Surgawi Misterius. Pembangkit tenaga listrik. Beberapa penatua yang awalnya takut dan cemas langsung dihidupkan kembali. Bahkan Master Heavenly Bat dengan basis kultivasi permata ke-6 bisa menghadapi kematian dengan tenang dan sembrono menghadapi naga laut Dreadfin lainnya sendirian. Apalagi yang harus mereka takuti. Gigi Mengsing sudah tenggelam ke bibirnya. Dia selalu lembut dan mulia, tetapi pada saat ini, suara histeris keluar dari mulutnya. Bajingan, kamu lebih baik hidup, suaranya keras dan tajam, tetapi pada saat ini, itu dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan. Seorang Master Manik Surgawi dengan basis budidaya permata ke-6 menghadapi naga laut Dreadfin tingkat dewa Surgawi. Mungkinkah dia masih hidup kembali? Air mata tak terkendali menodai mata Mengsing. Penyesalan yang belum pernah dia rasakan sebelumnya benar-benar memenuhi hatinya saat ini. Dia sangat menyesalinya. Dia menyesal tidak memenuhi janjinya. Dia masih ingat dengan jelas janji yang dia buat saat itu. Jika dia diberi kesempatan lagi, dia pasti akan menyerahkan dirinya kepada pria itu tanpa ragu. Dia jelas menyukainya, jadi mengapa dia harus mempertahankan cadangan itu? Mengapa? Mungkinkah semua yang ada di hadapannya adalah hukuman Tuhan karena tidak menepati janjinya? Tidak, 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 Wei King, kamu harus hidup. Kesedihan berubah menjadi kekuatan. Pada saat ini, di bangsal kegelapan ini, naga laut Dreadfin yang berjuang untuk hidupnya bukan lagi satu-satunya yang menjadi gila. Mengsing juga menjadi gila. Bahkan Blackfin Dragon telah benar-benar meletus. Warna hitam yang mengerikan langsung berubah menjadi merah. Dari tempat tubuh mengsing berada, warna merah menyebar di sepanjang tubuh Blackfin Dragon dan hampir seketika menyebar ke setiap sudut tubuhnya. Aura yang sangat menakutkan menyebabkan energi gelap di World of Darkness mengembun dengan panik ke arah tubuh Blackfin Dragon. World of Darkness yang begitu kuat sebenarnya menjadi lemah karena ekstraksinya. Tubuh jatuh naga laut Dreadfin tiba-tiba berhenti. Gila? Mereka sudah gila. Mereka jelas membakar kekuatan hidup mereka. Blackfin Dragon terbakar. Itu sudah memasuki tahap penuaan. Membakar kekuatan hidupnya seperti ini akan langsung mengurangi umurnya hingga 100 tahun. Warna merah pekat hampir secara instan mengunci tubuh Dreadfin si naga. Gigi mengsing hampir seluruhnya tenggelam ke bibirnya. Jika dia akan mati, maka kalian semua akan dikubur bersamanya. Apakah Zhou Wei King sudah mati? Tidak, dia tidak mati. Setidaknya, dia belum mati. Saat dia membuat keputusan, dia sudah membuang semua pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Ketika dia terbang keluar, dia tidak menahan diri lagi. Tak satupun dari pembangkit tenaga listrik misterius Heavenly Palace akan melihat Zhou Wei King. Di dalam hati mereka, dia sudah menjadi orang mati. Oleh karena itu, mereka tidak melihat bahwa pada tubuh Zhou Wei King, cahaya putih keperakan bersinar terang seperti galaksi. Tato harimau di tubuhnya juga telah sepenuhnya berubah menjadi sisik. Aura yang sangat tirani melonjak ke langit di bawah tekanan mengerikan dari gelombang mengerikan. Seperti pedang tajam, itu dengan berani bertabrakan dengan naga laut Dreadfin yang bergegas ke arahnya. Menghadapi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi, bagaimana mungkin Zhou Wei King tidak memberikan segalanya. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kondisi terbaiknya. Saat cahaya putih keperakan melonjak ke langit, laut yang awalnya sepenuhnya berada di bawah kendali naga laut Dreadfin mulai bergetar sedikit. Gelombang dahsyat itu sebenarnya terbelah oleh aura yang dibawa oleh cahaya putih keperakan. Aura tingkat Dewa Surgawi hanya bisa meluncur melewati tubuhnya tetapi tidak bisa menghancurkannya. Tatapan Zhou Wei King sangat serius. Baginya, ini mungkin pertempuran tersulit dalam hidupnya. Dia tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengulur waktu bagi orang-orang di World of Darkness. Tentu saja, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya. Ketika dia merasa tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dia pasti akan melarikan diri secepat mungkin. Namun, itu pasti bukan sekarang. Tidak peduli apa, dia harus mencobanya. Dia tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia membuat pilihan untuk bergegas menuju naga laut Dreadfin kedua, kehendak spiritualnya menjadi sangat jelas. Dalam sekejap, alam spiritualnya sepertinya telah menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Perasaan menjadi benar-benar jernih sangat nyaman. Seolah-olah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang kuat di depannya tidak lagi menakutkan. Di hadapan penghalang Zhou Weiking, naga laut Dreadfin juga tertegun. Namun, ia tidak punya pilihan selain menghentikan momentumnya untuk sesaat. Kekuatan Saint Energy menyebabkannya merasakan ancaman besar. Di area yang ditutupi oleh Saint Energy Zhou Weiking, sangat mengejutkan menemukan bahwa bagian dari elemen air yang awalnya padat antara langit dan bumi tidak lagi berada di bawah komandonya. Bagaimana ini bisa terjadi? Kami, naga laut Dreadfin, adalah penguasa laut. Bagaimana energi manusia ini bisa memengaruhi elemen air dan tidak digunakan oleh saya? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ini adalah Saint Energy yang berada di atas semua atribut lainnya. Kekuatan Saint Energy dapat mengasimilasi atribut apapun. Setelah basis kultifasi Zhou Weiking menembus energi Daud Surgawi, efek sebenarnya dari energi suci mulai terlihat. Bahkan jika dia berada di tengah World of Darkness, dia masih bisa menggunakan energi darkness atribut T untuk dirinya sendiri, apalagi di tengah laut yang airnya melimpah. Ini adalah misteri Saint Energy. Itu cocok untuk medan perang apapun dan dapat memungkinkan seseorang melepaskan kekuatan penuh seseorang. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi tidak akan berani ceroboh ketika dihadapkan pada penindasan atribut. Ini karena naga laut Dreadfin tidak tahu basis kultifasi apa yang dimiliki Zhou Weiking. Dia adalah manusia. Jelas bahwa dia datang dengan pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi Misterius. Pada saat ini, seorang manusia berani menghalangi jalannya. Jelas bahwa dia tidak mudah dihadapi. Bab 747 Zhou Weiking melihat naga laut Dreadfin telah melambat karena Saint Energy yang dilepaskannya. Dia tahu bahwa lawannya pasti ketakutan olehnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menakut-nakuti lawannya sebanyak mungkin agar naga laut Dreadfin tidak berani bertindak gegabuh. Jika mereka bertarung, dengan basis kultifasinya saat ini, bahkan dengan dukungan Saint Energy, bagaimana dia bisa bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Oleh karena itu, Zhou Weiking mengaktifkan kahliannya tanpa ragu-ragu. Bayangan raksasa malaikat kegelapan muncul di atas kepalanya. Saat itu muncul, malaikat neraka, yang benar-benar hitam dan memiliki enam sayap, meledak dengan energi yang mengerikan. Zhou Weiking menuangkan Saint Energy-nya ke Hells Angel tanpa menahan diri. Tubuh malaikat neraka dengan cepat menjadi padat. Hampir setengah dari langit berubah menjadi hitam keunguan di saat berikutnya. Setengah dari laut yang awalnya dikendalikan oleh Dreadfin si naga berubah menjadi hitam. Pada saat ini, aura yang dikeluarkan oleh Zhou Weiking tidak lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi manapun. Bahkan orang-orang di bangsal kegelapan di sisi lain bisa merasakan perubahan di sisi ini. Apakah itu master istana dari Istana Surgawi Misterius, Dongfang, atau tetua lainnya, mereka semua ternganga saat melihat pemandangan di kejauhan. Ya Tuhan, kekuatan macam apa itu? Apakah itu dirilis oleh Zhou Weiking? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Semua yang ditunjukkan Zhou Weiking benar-benar melampaui pemahaman mereka. Namun, pada saat ini, jadi bagaimana jika itu yang terjadi? Pusat kekuatan Istana Surgawi Misterius hanya memiliki kegembiraan yang tak ada habisnya di hati mereka. Dalam situasi kritis seperti itu, tampilan kekuatan Zhou Weiking seperti kedatangan penyelamat bagi mereka. Satu-satunya yang tidak merasakan apa yang terjadi di sisi lain adalah Blackfin Dragon dan Meng Sing. Ini karena mereka sepenuhnya fokus pada pertempuran. Mereka mencoba yang terbaik untuk menyerang naga laut Dreadfin di World of Darkness. Seluruh tubuh Blackfin Dragon telah berubah menjadi merah darah. Nah, kekuatan tempurnya setidaknya dua kali lipat dari sebelumnya. Ini bukan hanya karena kekuatannya sendiri, tetapi juga karena ia telah menyerap sebagian besar energi dari World of Darkness. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu telah menyerap sebagian besar energi dari 12 pusat kekuatan Istana Surgawi Misterius. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan tempur Blackfin Dragon telah dinaikkan ke puncaknya. Ditambah dengan kekuatan tirani Meng Sing, naga laut Dreadfin di sisi berlawanan terluka para oleh mereka satu demi satu. Bahkan dalam pertarungan fisik, Dreadfin si naga bukanlah tandingan Blackfin Dragon. Di permukaan laut, Zou Wei King tampaknya mampu sepenuhnya melawan naga laut Dreadfin. Namun, hanya dia yang tahu bahwa dia hanyalah macan kertas yang bisa dicabik-cabik kapan saja. Ngomong-ngomong, keberuntungan Zou Wei King cukup bagus. Keberuntungan ini tercermin dalam fakta bahwa naga laut Dreadfin dihadapannya baru saja memasuki tingkat Dewa Surgawi belum lama ini. Itu tidak tahu banyak tentang kemampuan Heavenly God Tier. Selanjutnya, ayah dari dua naga laut Dreadfin telah meninggal di tangan Istana Surgawi Misterius. Oleh karena itu, mereka masih sangat waspada terhadap pembangkit tenaga listrik dari Istana Surgawi Misterius. Oleh karena itu, setelah merasakan fluktuasi energi mengerikan yang meletus dari Zou Wei King, naga laut Dreadfin tidak berani bertindak gegabuh. Itu sepenuhnya melepaskan energi Surgawi yang kuat dan menghadapi Zou Wei King. Malaikat neraka terwujud dan perlahan melayang di depan Zou Wei King dan memadat. Sane energi Zou Wei King tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi menjadi masalah baginya untuk mendukung kebangkitan Malaikat neraka. Tuanku, aku bersedia bertarung untukmu. Suara Malaikat neraka terdengar di hati Zou Wei King. Merasakan fluktuasi energi yang sangat besar dari tubuhnya, Zou Wei King sedikit bingung. Awalnya, dia hanya ingin meminjam kekuatan Malaikat neraka. Dia tidak menyangka Malaikat neraka yang dia panggil begitu kuat. Karena koneksi telepati mereka, Zou Wei King dapat dengan jelas merasakan bahwa Malaikat neraka yang dia panggil memiliki kekuatan tingkat Kaisar Langit. Mungkin kekuatannya tidak bisa bertahan lama dan hanya bisa bertahan untuk waktu yang singkat. Namun, bagi Zou Wei King, ini setara dengan meningkatkan kekuatan tempurnya beberapa kali. Ini adalah kreativitas Sane Energy. Zou Wei King sangat gembira. Tatapannya mengunci naga laut Dreadfin di kejauhan. Secara alami, dia tidak akan terburu-buru mengaktifkan Malaikat neraka untuk menyerang. Selama dia bisa mempertahankan pencegahan naga laut Dreadfin dan mencegahnya mempengaruhi bangsal kegelapan, tujuannya akan tercapai. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia memenuhi syarat untuk melawan pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi hanya dengan Sane Energy. Naga laut Dreadfin berhenti di ombak yang mengjulang tinggi dan memandang Malaikat neraka di kejauhan. Dia memang ragu-ragu. Malaikat neraka memancarkan aura yang kuat. Yang terpenting, bukan Malaikat neraka tapi manusia yang memanggilnya. Naga laut Dreadfin tidak bisa melihat melalui Zou Wei King yang benar-benar diselimuti cahaya putih keperakan. Dengan Sane Energy sebagai penghalang, dia tidak bisa menentukan level basis kultivasi Zou Wei King. Namun, jelas dapat dirasakan bahwa cahaya perak putih pasti memiliki kekuatan untuk menghancurkannya. Atribut semacam itu membuat jiwanya bergetar. Energi macam apa itu? Naga laut Dreadfin telah hidup di laut selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihat atribut Sane Energy. Lebih dari 10 detik telah berlalu pada saat keraguan-raguan itu. Dapat dikatakan bahwa Zou Wei King telah mengulur waktu yang berharga untuk naga laut Iblis Hitam dan Meng Sing di Bangsal Kegelapan. Raungan melengking terdengar dari World of Darkness. Tubuh raksasa Dreadfin si naga menabrak Bangsal Kegelapan, dan sinar merah menembus ekornya. Fluktuasi energi yang kuat meletus di World of Darkness. Naga laut Dreadfin mengerahkan kekuatan hidupnya sendiri untuk mencegah dirinya dihancurkan oleh serangan berikutnya. Raung, naga laut Dreadfin di seberang Zou Wei King tidak bisa lagi menahan diri. Jika dia tidak pergi untuk menyelamatkan saudaranya, saudaranya akan dibunuh di World of Darkness. Saat itu, jika manusia ini bebas berurusan dengannya, apa yang akan dia lakukan? Gelombang yang mengjulang tinggi melonjak liar. Ombak yang panjangnya ribuan meter tiba-tiba berputar di udara dan berubah menjadi naga laut Dreadfin raksasa yang terbuat dari air laut. Ia memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat ia menyerbu ke arah Zou Wei King dan malaikat neraka yang dibangkitkannya. Apa yang diluncurkan naga laut Dreadfin adalah salah satu keahliannya yang paling kuat. Naga air ini tidak hanya terbuat dari air laut. Itu dibentuk oleh kondensasi energi unsur air murni. Hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi yang dapat menciptakan tubuh sebesar itu. Ekspresi Zou Wei King tiba-tiba menjadi jelek. Karena naga laut Dreadfin melancarkan serangan, dia tidak punya pilihan lain. Malaikat neraka muncul dalam sekejap. Dengan kilatan cahaya hitam, itu sudah terbang dalam jarak seribu meter dari Zou Wei King. Dengan lambayan tangannya, awan gelap di langit langsung menekan. Fluktuasi energi atribut kegelapan yang kuat meledak. Bola cahaya ungu tua besar dengan diameter puluhan meter jatuh dari langit seperti hujan meteor menuju naga air raksasa. Di tengah raungan dahsyat, setiap bola cahaya ungu tua besar yang pecah akan menciptakan riak besar di tubuh naga air raksasa, merusak sepotong tubuh naga air. Namun, naga air itu terlalu besar. Bahkan dengan begitu banyak bola cahaya ungu gelap yang menghantam, itu tetap tidak bisa merusak tubuhnya. Dalam sekejap mata, itu sudah ada di depan Malaikat Neraka. Pada saat ini, Malaikat Neraka yang dipanggil oleh Zou Wei King benar-benar menunjukkan sisi menakutkannya. Tubuhnya yang besar tiba-tiba tumbuh di udara, dan warna hitam keungguan yang tebal itu seperti awan iblis yang menakutkan. Tidak ada suara, tetapi tubuh Malaikat Neraka tiba-tiba membengkak dan berubah menjadi bola cahaya gelap dengan diameter beberapa ratus meter. Itu bertabrakan dengan keras dengan naga air. Wuss! Desisan yang menusuk telinga membuat Zou Wei King pusing. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa naga air di kejauhan sedang mencair seperti salju. Itu menghilang dalam energi ungu tua yang menakutkan begitu saja. Malaikat Neraka menggunakan tubuh dan nyawanya untuk memblokir serangan Zou Wei King. Pada pandangan pertama, itu tampak menarik. Namun, kenyataannya, bukan itu masalahnya. Zou Wei King memanggil Malaikat Neraka dengan sekuat tenaga. Naga air yang dipanggil Naga Laut Dreadfin hanyalah serangan menyelidik. Titik terkuatnya adalah tubuhnya. Menyadari bahwa Malaikat Neraka yang dipanggil oleh lawan terbunuh begitu saja, Naga Laut Dreadfin tertegun sejenak sebelum bereaksi. Manusia ini tampaknya tidak sekuat yang dibayangkan. Tubuh raksasanya tiba-tiba bergerak. Untuk pembangkit tenaga listrik seperti Dreadfin si naga, jarak ribuan meter hanyalah sekejap mata. Namun, saat hendak melepaskan kekuatan penuhnya untuk menghancurkan Zou Wei King dan segera membombardir bangsal kegelapan. Aura aneh yang membuat seluruh tubuhnya bergetar muncul. Energi menakutkan masih memancar dari tubuh Zou Wei King. Itu adalah aura yang kuat yang dipenuhi dengan kekosongan tanpa batas seolah-olah itu bisa menghancurkan seluruh dunia dengan lambayan tangannya. Tubuh raksasa yang tingginya ratusan kaki berdiri di atas ombak. Seluruhnya berwarna abu-abu dan tampak ilusi dan tidak nyata. Namun, saat itu muncul, dunia berubah. Seluruh permukaan laut telah berubah menjadi abu-abu seluruhnya. Bahkan langit pun sama. Abu-abu, abu-abu tak berujung, dan kekuatan jahat dingin yang tak tertandingi. Permukaan laut, yang awalnya dipenuhi ombak yang mengamuk, menjadi tenang saat sosok abu-abu besar itu muncul. Itu setenang cermin besar, tanpa riak sedikitpun. Naga laut Dreadfin yang mengambang di udara di bawah beban ombak jatuh langsung ke laut. Getaran yang datang dari lubuk jiwanya menyebabkan semua semangat juangnya mencair. Bab 748 Tubuh Zhou Weiking masih mengambang di udara. Posisinya tepat berada di tengah dada sosok abu-abu raksasa itu. Sosok abu-abu raksasa itu tampaknya menjadi latar belakangnya. Langit dan bumi berwarna abu-abu, dan matahari serta bulan gelap. Pada saat ini, satu-satunya yang memenuhi lautan adalah energi jahat yang tak ada habisnya. Iya, Zhou Weiking telah memanggil Dewa Iblis lagi. Dewa Iblis dipanggil oleh perlindungan Dewa Iblis. Sein energi di tubuh Zhou Weiking hampir habis seluruhnya. Namun, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Dewa Iblis yang dia panggil kali ini benar-benar berbeda dari yang terakhir kali. Terakhir kali dia memanggil, itu hanya proyeksi Dewa Iblis yang muncul dalam sekejap. Namun, kali ini, dia memanggil proyeksi Demon God yang sebenarnya, dan itu tidak lagi hanya sesaat. Bayangan Dewa Iblis raksasa berdiri diam di belakang Zhou Weiking. Meski begitu, itu sudah cukup baginya. Yang mengejutkan Zhou Weiking, saat Dewa Iblis muncul, Sein energi di tubuhnya benar-benar menguap dan mengalir ke tubuh Dewa Iblis. Namun, ketika bayangan itu muncul sepenuhnya, semua energi atmosfer di langit dan bumi di atas laut berkumpul menuju tubuh Dewa Iblis dengan kecepatan mengerikan yang tidak dapat dia pahami. Dia juga terpengaruh oleh ini. Sein energi di tubuhnya menyerap energi atmosfer yang sangat kental, tersaring, dan murni ke dalam tubuhnya, dengan gila-gilaan mengisi kembali konsumsi sebelumnya. Sein energi di tubuhnya sepertinya menunjukkan tanda-tanda dimurnikan lagi, dan cahaya perak yang seperti galaksi menjadi semakin menyelaukan. 36 titik akupuntur kematian sepertinya tidak berputar liar lagi. Sebaliknya, mereka menjadi 36 mulut melahap yang menyerap energi atmosfer ke dalam tubuhnya. Faktanya, bahkan Zoe King sendiri tidak tahu bahwa alasan dia bisa melakukan semua ini bukan hanya karena kemampuan kebangkitan Sein energi. Lebih penting lagi, itu karena garis keturunannya sendiri. Tubuh Zoe King mengandung garis keturunan Dark Demon God Tiger. Garis keturunan Dark Demon God Tiger berada pada level yang sama dengan garis keturunan Kaisar Naga. Selain itu, di antara garis keturunan Dewa Harimau kegelapan, yang terkuat adalah bagian kecil dari garis keturunan Dewa Iblis. Dapat dikatakan bahwa potensi Zoe King benar-benar terstimulasi di bawah tekanan yang begitu besar. Dia benar-benar menggunakan garis keturunan Dewa Iblis untuk bergabung dengan Sein energinya sendiri untuk memanggil proyeksi Dewa Iblis yang sebenarnya. Ini adalah arti sebenarnya dari Dewa Iblis, sebuah eksistensi yang berada di atas tingkat Dewa Surgawi. Meskipun itu hanya sebuah proyeksi, dan bahkan tidak bisa melawan Zoe King, saat itu muncul, semua energi atmosfer di langit dan bumi harus mendengarkan perintahnya. Kecuali aura kuat lain dari level yang sama muncul. Itu benar, proyeksi Dewa Jahat ini bahkan tidak bisa membantunya meluncurkan serangan seperti yang dipanggil Zoe King ketika kultivasinya masih belum mencukupi. Namun, kekuatan dan tekanan yang dimilikinya adalah aura sebenarnya dari Dewa Jahat. Itu tidak perlu menyerang apapun. Saat itu muncul, naga laut Dreadfin yang telah jatuh ke laut benar-benar diliputi ketakutan. Itu tidak berani menyerang Zoe King lagi. Pada saat ini, Zoe King sendiri juga tenggelam dalam keadaan misterius. Hanya dalam selusin napas, Sein energi yang telah dia konsumsi sebelumnya benar-benar terisi kembali. Selain itu, ada tingkat peningkatan tertentu. Lebih penting lagi, Sein energi telah dimurnikan lagi. Samar-samar, dia menyadari bahwa dia telah menyentuh ujung level 38. Dewa Iblis, apakah aku benar-benar membangkitkan Dewa Iblis? Namun, dia segera menyadari bahwa dia salah. Ini karena dia tidak bisa menghubungi Demon God yang telah bangkit di belakangnya. Bahkan tidak ada suara seperti terakhir kali. Zoe King masih sedikit tertekan. Namun, seluruh medan perang telah berubah karena Dewa Iblis yang dia panggil. Pertama-tama, naga laut Dreadfin yang bertanggung jawab atas penyelamatan sangat ketakutan hingga jatuh ke laut. Ia bahkan tidak berani melarikan diri. Itu meringkuk menjadi bola di laut dan melepaskan semua energinya untuk menahan korosi energi jahat yang mengerikan. Di sisi lain, bangsal kegelapan memiliki bagian dari atribut jahat. Dunia luar tiba-tiba dipenuhi dengan atribut jahat. Hampir seketika, kekuatan World of Darkness sangat ditingkatkan. The Great Dreadfin Sinaga yang sudah dirugikan langsung ditekan dalam hal aura. Itu menjadi lebih genting. Namun, perubahan di sisi Zoe King akhirnya diketahui oleh Blackfin Dragon dan Meng Sing. Ketika mereka melihat sosok abu-abu yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi di luar bangsal kegelapan dan Zoe King yang mengambang di tengah sosok abu-abu itu, mereka mau tidak mau memperlambat serangan mereka. Dia, dia benar-benar menghentikan Dreadfin Sinaga. Kekuatan macam apa ini? Bagaimana itu bisa begitu menakutkan? Tak satupun dari pembangkit tenaga listrik dari Mysterious Heavenly Palace tahu bagaimana Zoe King melakukannya. Mereka tidak bisa lagi menilai sejauh mana kekuatan Zoe King. Namun, pada saat inilah naga laut Dreadfin yang berada di tengah bangsal kegelapan meledak. Tidak peduli makhluk macam apa itu, ketika dihadapkan pada situasi di mana kematian sudah pasti, ia tidak akan menunggu kematian begitu saja. Paling tidak, ia tidak akan menerima begitu saja nasibnya. Apalagi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Surgawi. Pada saat Blackfin Dragon dan Meng Sing tertegun, cahaya biru gelap yang sangat intens meletus dari tengah tubuhnya. Lapisan cahaya biru ini terlihat sangat berbeda dari yang lain. Itu adalah warna biru yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Warna biru ini memberi orang perasaan nyaman dan transparan. Fluktuasi energi yang mengerikan naik hampir secara instan. Setiap kali energi besar berubah, tubuh besar Dreadfin si naga akan bergetar. Lingkaran cahaya biru tua meletus dari tubuhnya terus-menerus. Aura yang mengerikan sepertinya akan meledakan bangsal kegelapan yang baru saja diperkuat. Apa ini? Blackfin Dragon berteriak ketakutan, Oh tidak, itu akan menghancurkan inti nukleusnya sendiri. Cepat, hentikan. Saat ini, Mengsing dan Blackfin Dragon tidak berani menahan diri lagi. Jika naga laut Dreadfin benar-benar berhasil menghancurkan inti nukleusnya sendiri, tidak ada seorang pun di World of Darkness yang akan selamat. Cahaya berdarah yang intens langsung melesat ke langit. Tubuh Blackfin Dragon hampir kehilangan kilaunya. Namun, cahaya merah berdarah bergabung ke tubuh Mengsing dalam sekejap dan kemudian melewati tubuhnya ke tombak pembunuh naga penghancur Blackfin. Mati, teriak Mengsing. Blackfin Dragon Set meledak dengan kecemerlangan yang tak tertandingi. Cahaya merah darah iblis meluas saat Blackfin Devastation Dragon Slying Spear terbang keluar dari tangan Mengsing dan langsung berubah menjadi tombak naga raksasa yang panjangnya 50 meter. Cahaya merah darah menyala dan menghilang dalam sekejap. Naga laut Dreadfin ingin menghancurkan inti nukleusnya sendiri di saat-saat terakhir. Serangan yang diluncurkan Blackfin Dragon dan Mengsing disebut Nirvana. Sebelumnya, mereka menahan diri. Bahkan ketika ada naga laut Dreadfin lain di luar dan menimbulkan ancaman yang sangat besar, mereka tidak menggunakannya. Ini karena begitu serangan ini diluncurkan, kekuatan tempur Mengsing dan Blackfin Dragon akan berkurang hingga 90%. Bagi mereka, ini juga merupakan serangan yang berasal dari origen mereka. Begitu Nirvana diluncurkan, siapa yang bisa melawannya? Orang hanya bisa membayangkan kekuatan serangan ini yang membakar semua energi surgawi di tubuh Blackfin Dragon dan Mengsing. Suara robek yang menusuk telinga langsung terdengar. Pada saat ini, naga laut Dreadfin juga bereaksi. Meskipun belum sepenuhnya mengaktifkan energi di inti nukleusnya, ia masih memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri saat ini. Jika tidak, setelah terkena Nirvana, ia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Dari jauh, terlihat jelas bahwa seluruh permukaan laut tiba-tiba bergetar hebat. Di dalam World of Darkness Raksasa, semua lampu hitam langsung menyusut. Setelah itu, ledakan yang sangat mengerikan meletus dari World of Darkness. Terlepas dari serangan Nirvana dan blokado World of Darkness, itu masih merupakan penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa surgawi. Kekuatan ledakan yang mengerikan menyebabkan semua makhluk hidup bergetar. Pada saat itulah awan jamur raksasa setinggi seribu meter yang terbentuk sepenuhnya oleh ombak muncul di atas laut. Cahaya biru yang menakutkan bercampur dengan lingkaran cahaya hitam, abu-abu, dan merah darah langsung meluas. Dalam seratus mil, semua makhluk hidup di laut hampir seketika dihancurkan menjadi bubuk oleh kekuatan yang mengerikan. Tidak ada sedikitpun yang tersisa. Makhluk hidup jatuh ke dalam kesengsaraan dan penderitaan. Ini adalah arti sebenarnya dari kesengsaraan dan penderitaan. Sosok abu-abu yang awalnya menghubungkan langit dan bumi juga musnah dalam ledakan yang mengerikan ini. Awalnya, proyeksi Dewa Iblis hanya memiliki kekuatan Dewa Iblis. Itu tidak bisa menahan serangan sama sekali. Dengan basis kultifasi Zhou Weiking, bahkan jika dia mengandalkan sane energy, bagaimana dia bisa benar-benar mengaktifkan kekuatan Dewa Iblis. Fungsi proyeksi Dewa Iblis adalah untuk mencegah musuh berpikir untuk menyerangnya. Namun, segera setelah Naga Laut Dreadfin hancur sendiri, proyeksi Dewa Iblis secara alami juga dimusnahkan. Untungnya, kemunculannya dipanggil oleh Zhou Weiking menggunakan Word of the Demon God. Saat ledakan mengerikan terjadi, semua energi jahat langsung menyelimuti tubuh Zhou Weiking, melindunginya sebanyak mungkin. Pada saat ini, ketangguhan tubuh Zhou Weiking terlihat. Dengan transformasi Naga Harimau, perisai Dewa Abadi, dan perlindungan dari bangsa Dewa Iblis, meskipun dia terlempar keluar oleh energi yang sangat menakutkan, dia tidak menderita luka yang nyata. Tentu saja, ini juga karena Dreadfin si naga tidak berhasil melepaskan semua energi di Nucleus Core saat hancur sendiri. Selain itu, juga dibatasi oleh serangan Nirvana dan Word of Darkness. Kalau tidak, itu tidak akan sesederhana penghancuran makhluk hidup dalam jarak 100 mil. Pembangkit tenaga tingkat Dewa Surgawi adalah keberadaan yang menentang surga itu sendiri. Kehancuran yang disebabkan oleh kematian pembangkit tenaga listrik yang menantang surga tidak terbayangkan. Sederhananya, jika pembangkit tenaga listrik seperti Naga Laut Dreadfin menghancurkan inti nukleusnya sendiri, setidaknya itu akan dapat menghancurkan setengah dari kekaisaran Feli. Kekuatan semacam ini tidak sulit untuk dibayangkan. Bab 749 Energi mengerikan naik dan diseduh di udara. Fluktuasi energi yang sangat besar menyebabkan semua orang gemetar dari lubuk hati mereka. Pada saat ledakan, Blackfin Dragon dan Meng Sing yang berada di pusat ledakan mengalami dampak terbesar. Pada saat-saat terakhir, Naga Iblis Hitam menggunakan sayapnya untuk menutupi Meng Sing sepenuhnya dan menggunakan tubuh tingkat Dewa Langitnya untuk melindunginya sebanyak yang dia bisa. Set armor Naga Blackfin pada Meng Sing juga memainkan peran penting dalam mencegahnya terkoyak sepenuhnya. Meski begitu, ledakan mengerikan seperti itu masih membuat semua orang terbang. Gelombang kejut yang sangat besar menyebabkan mereka tersebar setidaknya beberapa ratus mil di permukaan laut. Enam tetua tingkat Raja Surgawi langsung berubah menjadi abu. Pada saat ini, kekuatan basis kultivasi terungkap sepenuhnya. Kelima Pusat Kekuatan Kaisar Surgawi Selamat. Meski mereka juga terluka parah, mereka masih berhasil bertahan dengan bantuan perlindungan World of Darkness. Nih Han juga selamat. Meskipun dia tidak memiliki basis kultivasi tingkat Kaisar Surgawi, dia masih berada di tingkat atas dari tingkat Raja Surgawi. Lebih penting lagi, dia mengenakan satu set baju besi legendaris sembilan potong. Dalam hal pertahanan, itu jauh lebih unggul dari para tetua biasa. Namun, dalam ledakan yang mengerikan, bahkan naga laut Dreadfin lainnya diterbangkan. Secara alami, mereka juga terluka parah. Mereka tersebar di semua tempat dan bahkan tidak dapat menemukan arah mereka. Dalam ledakan mengerikan yang sama, permukaan laut di area inti ledakan hampir seketika turun beberapa ratus kaki. Bahkan pasir di dasar laut ambruk. Kemudian, gelombang dahsyat terjadi. Gelombang kejut yang sangat kuat dan gelombang dahsyat hampir mengambil momen berikutnya. Bahkan mereka yang masih sadar tidak bisa lagi melihat keberadaan orang lain. Meskipun Zhou Weiking tidak benar-benar terluka dalam ledakan yang mengerikan itu, Dewa Iblis yang dia panggil juga telah berubah menjadi kehampaan. Pada saat yang sama, dia samar-samar merasa bahwa dia sepertinya telah kehilangan hubungan dengan garis keturunannya. Dia takut tidak peduli berapa banyak saint energi yang dia suntikan, dia tidak akan bisa memanggil Dewa Iblis lagi dalam waktu singkat. Demikian pula, energi World of the Demon God yang terakhir melindungi tubuhnya. Namun, itu tidak bisa mencegah ledakan mengerikan mendorongnya keluar. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi tidak nyata. Terkadang dia berada di permukaan laut, terkadang dia berada di bawah gelombang laut yang bergelombang. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua yang ada di sekitarnya akhirnya menjadi tenang. Meskipun getaran yang kuat tidak menyebabkan cedera serius pada Zhou Weiking, dia masih mengalami koma karena kelelahan mental dan fisik. Tidak peduli seberapa mengerikan ledakan sebelumnya, laut tetaplah laut. Untuk laut yang luas dan tak terbatas, bahkan tingkat kekuatan penghancur itu hanyalah setetes air di lautan. Tidak butuh waktu lama bagi laut untuk kembali tenang. Semuanya terdiam di tengah ketenangan. Setelah waktu yang tidak diketahui, Zhou Weiking sepertinya merasakan sesuatu menyentuh pipinya. Semangatnya berangsur-angsur pulih, dan dia tanpa sadar membuka matanya. Tetapi pada saat berikutnya, dia menutup matanya lagi. Ketika dia membuka matanya, hal pertama yang dia lihat adalah sinar matahari yang menyilaukan. Zhou Weiking menutupi matanya dengan telapak tangannya. Setelah beradaptasi dengan cahaya yang kuat untuk beberapa saat, dia membuka matanya lagi. Karena telapak tangannya menghalangi pandangannya, dia tidak bisa melihat apa yang terjadi di luar. Pada saat ini, kesadaran dan ingatannya telah terbangun, dan dia juga mengingat kembali apa yang telah terjadi sebelumnya. Yang mengejutkan, dia merasa seolah-olah dia berada di tanah bukannya mengambang di laut. Dan di celah antara telapak tangannya, dia melihat tubuh wanita. Tentu saja, dia mengenakan pakaian. Dia tiba-tiba berbalik dan duduk. Sein Energy hampir secara instan mengalir ke seluruh tubuhnya. Basis kultifasi Zhou Weiking tidak melemah sama sekali. Lapisan cahaya perak putih hampir seketika menyelimuti seluruh tubuhnya. Orang yang duduk di hadapannya tidak berubah karena perbuatannya. Ketika Zhou Weiking melihatnya dengan jelas, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Itu kamu. Duduk tidak jauh darinya, wajah pucat dengan sedikit keterkejutan dan ekspresi yang lebih rumit muncul di depan Zhou Weiking. Bukankah itu Mengsing? Selain itu, selain Mengsing, tidak ada orang lain. Pada saat ini, Mengsing telah berganti pakaian bersih, tetapi wajahnya sangat pucat, menunjukkan bahwa dia benar-benar tidak sehat. Seluruh tubuhnya bersandar di pantai, tampak halus dan lemah. Seolah-olah embusan angin dapat menerbangkan pendekar pembunuh naga ini. Melihat energi suci perak putih yang bersinar di tubuh Zhou Weiking, sudut mulut Mengsing sedikit melengkung, jelas dengan sedikit sarkasme. Kamu akhirnya bangun. Melihat tatapannya yang lemah tapi masih membara, Zhou Weiking tiba-tiba merasa sedikit panas di wajahnya. Saat ini, dia tidak perlu menyembunyikan basis kultivasinya. Di mana kita, Zhou Weiking berbalik dan berdiri, melihat sekeliling. Baru kemudian dia menyadari bahwa mereka berada di sebuah pulau kecil. Pulau itu tidak terlihat besar, tetapi ada lebih banyak batu karang dan karang di belakangnya, sehingga mereka tidak dapat melihat keseluruhan pulau. Dan di depan mereka ada laut yang luas dan tak terbatas. Saat ini, laut tampak sangat tenang, seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Matahari sudah mulai terbenam di ufuk barat. Masih pagi ketika mereka melawan Dreadfin Sinaga. Sepertinya dia tidak sadarkan diri selama 4 sampai 6 jam. Ini seharusnya sebuah pulau kecil di laut. Adapun seberapa jauh jaraknya dari daratan, saya tidak yakin. Aku baru saja bangun setengah jam lebih awal darimu. Kata-kata Mengsing sangat datar, tanpa emosi apapun. Terdengar kaku dan tidak nyaman. Zhou Weiking memaksakan senyum dan berkata, Kamu memang pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Kemampuanmu untuk beradaptasi jauh lebih baik daripada milikku. Mengsing tiba-tiba tertawa. Meski wajahnya sangat pucat dan rambutnya sangat acak-acakan, tetap saja tidak bisa menyembunyikan wajahnya yang cantik dan temperamennya yang mulia. Usat kekuatan Kaisar Surgawi. Sekarang, bahkan guru manik Surgawi 3 permata dapat dengan mudah membunuhku. Setidaknya 60 persen dari meridian di tubuh saya rusak, dan saya memiliki kurang dari 10 persen dari energi Surgawi saya yang tersisa. Ketika Zhou Weiking mendengar kata-katanya, dia tertegun. Meskipun dia menduga bahwa luka Mengsing tidak ringan, dia tidak menyangka akan menjadi sangat serius. Tatapan Mengsing tiba-tiba menjadi tajam saat dia menatap Zhou Weiking dengan tatapan membara. Kamu, di sisi lain, adalah orang yang benar-benar kuat. Tanpa dukungan apapun, Anda tidak hanya berhasil menahan naga laut Dreadfin tingkat Dewa Surgawi sendirian, Anda bahkan berhasil melarikan diri tanpa cedera. Bagaimana saya harus memanggil Anda, yang terhormat Tuan Undercover? Otot-otot di wajah Zhou Weiking sedikit berkedut. Apamer, Undercover, saya tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Anda benar, saya telah menyembunyikan sebagian dari kekuatan saya, tetapi ini hanyalah sarana perlindungan diri. Mengsing tiba-tiba duduk. Karena luka di tubuhnya, wajahnya yang cantik dipenuhi rasa sakit. Zhou Weiking dengan cepat ingin membantunya, tetapi Mengsing berteriak, jangan datang. Zhou Weiking hanya bisa berhenti di jalurnya. Mengsing perlahan mengangkat salah satu tangannya dan membuka telapak tangannya, memperlihatkan sebuah cincin. Zhou Weiking tertegun sejenak. Dia dengan cepat melihat ke bawah dan menyadari bahwa cincin sumi di tangannya telah diubah. Mengsing berkata dengan marah, apakah kamu masih mencoba membohongiku? Anda harus tahu lebih baik dari saya apa yang ada di cincin ini. Saya mungkin tidak tahu tentang hal-hal lain, tapi jangan bilang saya bahkan tidak tahu tentang Neptunus Sattel. Pesawat ulang-alik Neptunus hilang di daratan tanpa batas bertahun-tahun yang lalu. Apakah Anda masih membutuhkan saya untuk mengatakan lebih banyak? Wajah Zhou Weiking benar-benar membeku kali ini. Tidak peduli bagaimana dia berdali, bukti berbalut besi ada tepat di depannya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dengan senyum masam, Zhou Weiking menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, Baiklah, karena kamu sudah mengetahuinya, tidak ada gunanya aku menyembunyikannya lagi. Ya kau benar, Bing Er dan saya datang dari daratan tanpa batas. Kami datang ke sini dengan mengandalkan Neptunus Sattel. Mengsing menatap Zhou Weiking dengan dingin. Tanah suci daratan tanpa batas yang tercelah, apakah kamu sudah melupakan semua sumpah sejak saat itu? Benarkah hanya kalian berdua yang datang kali ini? Zhou Weiking berkata, Hanya kami berdua yang datang. Anda salah paham. Kami bukan milik tanah suci manapun. Kau masih berdalih. Mengsing sangat marah. Zhou Weiking mengangkat bahunya. Apa gunanya aku berbohong padamu sekarang? Anda sendiri yang mengatakannya. Bahkan Master Bat Surgawi 3 Permata dapat dengan mudah mengambil nyawamu. Apakah Anda mengatakan bahwa saya bahkan tidak sebagus guru Surgawi atas? Jika bukan karena sumpah dari dulu, orang-orang yang datang kali ini tidak akan berada di level kita. Anda telah melihatnya sendiri. Meskipun saya menyembunyikan kekuatan saya, basis kultifasi saya hanya ada di permata ke-9. Jika kita tidak mengingkari sumpah kita, lima tanah suci agung di daratan tanpa batas seharusnya tidak memiliki masalah untuk mengirimkan beberapa pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Melihat tatapan serius Zhou Weiking, Mengsing tidak bisa tidak mempercayainya. Baiklah, bahkan jika kamu bukan milik lima tanah suci besar di daratan tanpa batas, apa tujuan perjalananmu? Apa tujuan bergabung dengan Mysterious Heavenly Palace? Apakah Anda berani mengatakan bahwa Anda bukan mata-mata? Zhou Weiking menghela nafas dan berjalan untuk duduk berhadapan dengan Mengsing. Ya, aku di sini sebagai mata-mata. Ya, aku juga berbohong padamu. Saya di sini untuk batu teleportasi spasial. Murid Mengsing berkontraksi. Tepat saat dia akan marah, kalimat Zhou Weiking berikutnya mengejutkannya. Tapi bagaimana denganmu? Apakah Anda tidak berbohong kepada saya? Haruskah saya memanggil Anda Mengsing atau Tuan Istana dari Istana Surgawi Misterius? Suara Zhou Weiking sangat tenang. Pada saat ini, ekspresi wajahnya telah kembali ke ketenangan biasanya. Mengsing memalingkan muka dan tidak lagi menatapkan. Dia membalas, Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Zhou Weiking terkekeh, Aku bukan orang bodoh. Kata-katamu jelas lebih efektif daripada Master Istana Dongfang itu. Mungkin para tetua di bawah tidak mengetahui identitas Anda, tetapi empat tetua tertinggi dan Master Tingkat Dewa Nihan pasti tahu. Setiap kali ada keputusan besar, kata-kata Anda akan selalu menjadi kata terakhir. Tidak hanya itu, saat terjadi perselisihan, mata mereka juga tanpa sadar akan menatap Anda. Bab 750 Jika ini tidak cukup bukti. Kemudian, selama pertempuran melawan Naga Laut Dreadfin, bahkan Kepala Istana Dongfang pergi untuk mengatur formasi. Anda, yang bergabung dengan Blackfin Dragon, menjadi kekuatan tempur utama. Juga, hal-hal lain bisa dipalsukan, tetapi set armor Naga Blackfin itu tidak bisa dipalsukan. 11 set baju besi legendaris. Di daratan tanpa batas kami, hanya infinitum tanpa batas yang dapat dibandingkan dengannya. Tuan Istana Dongfang tidak memilikinya, tetapi Anda memilikinya. Apakah ini tidak cukup untuk membuktikan identitas Anda? Saya pikir Meng Sing juga bukan nama asli Anda. Meskipun saya berbohong kepada Anda, nama saya Zhou Wei King. Fakta telah membuktikan bahwa kami berdua pembohong. Jadi, sebut saja genap, Oke. Mendengarkan analisis Zhou Wei King, Meng Sing menoleh ke belakang. Dia tidak membantah kata-kata Zhou Wei King. Dia hanya memandangnya dengan serius. Bisakah kamu memberitahuku? Pada saat itu, mengapa kamu memilih untuk menyelamatkan kami? Bisakah keberanianmu benar-benar menghentikan Dreadfin Sinaga? Zhou Wei King menatap tatapannya yang keras kepala dan tersenyum pahit. Apakah kamu ingin mendengar kebenaran atau kebohongan? Kebenaran? Tentu saja, kata Meng Sing dengan tajam. Zhou Wei King terkekeh dan berkata, Katakan padaku nama aslimu dan aku akan memberitahumu. Meng Sing tertegun sejenak. Dia menggigit bibir bawahnya dan berbisik, Namaku Dong Fang Hanyu. Dong Fang Hanyu, Nama baik, Ini pasangan yang cocok untukmu, Puji Zhou Wei King. Dong Fang Hanyu berkata, Sekarang giliranmu. Saya tidak tahu, Kata Zhou Wei King terus terang. Dong Fang Hanyu menatapnya dengan heran, Ini jawabanmu. Zhou Wei King berkata, Ini adalah jawaban yang paling benar. Aku tidak tahu mengapa aku menyelamatkanmu. Bagiku, Situasi yang paling menguntungkan adalah saat kau dan naga laut Dreadfin sama-sama terluka. Dalam menghadapi bahaya, Menggunakan batu teleportasi spasial adalah kesempatan terbaikku. Saya 70% yakin bahwa saya bisa melarikan diri ketika saya mendapatkan batu teleportasi spasial. Anda bisa menganggap saya sebagai orang bodoh. Tapi saya tidak menyesalinya. Ketika Dong Fang Hanyu mendengar Zhou Wei King mengatakan bahwa dia tidak menyesal, Ketajaman dan kemarahan di matanya yang indah menghilang. Dia menatapnya dan jatuh dalam keadaan linglung. Aku akan pergi mencari sesuatu untuk dimakan. Zhou Wei King berdiri dan berjalan ke arah pantai. Dia harus tenang sekarang. Ini karena saat ini, Dia menghadapi kesempatan kedua untuk membuat pilihan. Selain itu, Ini mungkin kesempatan terakhirnya. Dia 80% yakin bahwa batu teleportasi spasial ada bersama Meng Sing, Yang nama aslinya adalah Dong Fang Hanyu. Dia adalah penguasa sebenarnya dari Istana Surgawi Misterius. Di pulau terpencil ini, Dia sangat lemah. Bahkan jika dia tidak menyakitinya, Selama dia bisa merebut batu teleportasi spasial darinya, Dia akan bisa membawa binger kembali dan menyelesaikan misinya. Namun, Bisakah dia benar-benar memutuskan untuk melakukannya? Jika dia bisa, Dia tidak akan banyak bicara kepada Meng Sing. Berjalan ke pantai, Zou Wei Qing membiarkan air laut menenggelamkan kakinya. Dia menyebarkan persepsinya, Tetapi dia menyadari bahwa Dia tidak bisa merasakan tanda-tanda kehidupan di lautan luas ini. F. Asterisk cek. Saya ingin makan makanan laut untuk meredakan suasana hati saya, Tetapi saya bahkan tidak bisa memakannya. Apakah Anda memiliki kemanusiaan? Zou Wei Qing meraung marah ke arah laut. Dia mundur beberapa langkah dan berjongkok di pantai tanpa daya. Dia menggunakan tangannya untuk menggambar lingkaran di atas pasir. Zou Xiaopang, Kamu pengecut. Aku akan membuatmu berhati lembut. Aku akan membuatmu berhati lembut. Lingkarannya rusak tapi ketidakberdayaan di wajahnya tidak berkurang sama sekali. Dia tidak bisa menggertak seorang gadis yang terluka parah dan memperlakukannya dengan baik. Dia tidak bisa melakukannya, Dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Jika Istana Surgawi Misterius tidak memperlakukannya dengan baik Dan Dong Fang hanya tidak memperlakukannya dengan baik, Dia pasti sudah mengambil tindakan sejak lama. Namun, Dia masih ingat dengan jelas bahwa saat bahaya datang, Meski dia marah padanya, Dia tidak lupa untuk melindungi keselamatannya. Dia bahkan tidak ragu untuk mengambil risiko terluka. Zou Wei Qing tiba-tiba berdiri dan berjalan menuju Dong Fang Hanyu. Melihat sikap agresifnya, Wajah cantik Dong Fang Hanyu menjadi semakin pucat. Dia tanpa sadar memeluk dadanya dan tubuhnya yang halus bergerak mundur sedikit di pantai. Zou Wei Qing hanya berhenti ketika dia berada tepat di depannya. Dong Fang Hanyu seperti anak kucing yang ketakutan. Apa? Apa yang kamu lakukan? Zou Wei Qing menundukkan kepalanya dengan keras dan berkata, Serahkan batu teleportasi spasial. Mata Dong Fang Hanyu dipenuhi dengan sikap keras kepala. Tidak, bunuh aku jika kamu mau. Lupakan saja jika kamu tidak ingin memberikannya padaku. Zou Wei Qing menghela nafas panjang dan senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Dia berbalik dan berbaring di samping Dong Fang Hanyu. Dong Fang Hanyu tertegun sekali lagi. Lagi pula, ketika Zou Wei Qing ingin meminta batu teleportasi spasial, hatinya ada di tenggorokannya. Namun, pria ini sebenarnya hanya mengatakan satu kalimat. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Dong Fang Hanyu mau tidak mau bertanya. Dia tidak mengerti apa yang dipikirkan bajingan ini. Zou Wei Qing berbaring di sana dengan kepala bertumpu pada tangannya dan berkata, Ini kesempatan yang bagus. Jika saya tidak bekerja keras dan menyerah, bukankah itu sia-sia? Saya sudah bertanya dan itu membuktikan bahwa saya telah bekerja keras. Jika Anda tidak memberikannya kepada saya, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, aku hanya bisa membiarkannya. Saya seorang pria sejati. Aku tidak mungkin bermain dengan gadis lemah sepertimu di pulau terpencil ini. Anda harus segera memulihkan kultivasi Anda. Aku akan pergi ketika kamu sudah pulih. Kalau begitu kamu tidak menginginkan batu teleportasi spasial. Dong Fang Hanyu bertanya dengan ragu. Zou Wei Qing tersenyum pahit. Tentu saja, ini adalah misiku. Namun, saya akan memikirkan cara lain. Anda harus merawat harta Anda dengan baik. Jangan biarkan aku mendapatkannya. Huff. Dong Fang Hanyu mendengus dan memaksa dirinya untuk duduk. Dia memejamkan mata dan mulai berkultivasi secara diam-diam. Saat dia duduk, sudut mulutnya membentuk senyum tipis. Namun, Zou Wei Qing yang terbaring di sana tidak bisa melihatnya. Merasakan bahwa Dong Fang Hanyu telah memasuki kondisi kultivasi, Zou Wei Qing berbaring di sana dan menatap langit dengan bosan. Dia mengutuk dalam hatinya, Zou Xiaopang, kamu pria yang baik. Jika dia tidak cantik, apakah Anda masih akan melakukan ini? Tidak, Anda pasti tidak akan melakukannya. Kau pria yang celaka dan mesum. Namun, tidak peduli apa, aku masih penjahat yang nyata. Setidaknya aku lebih baik daripada orang munafik. Huff, Hanyu yang cantik, kau benar-benar mengecewakanku. Bahkan jika Anda tidak memberikan diri Anda kepada saya, setidaknya Anda harus memberi saya ciuman. Aku sangat baik padamu. Apakah itu akan membunuhmu untuk disentuh? Meskipun hatinya dipenuhi dengan pikiran buruk seperti itu, dia duduk setelah Dongfang Hanyu memasuki kondisi meditasi. Dia berbalik dan pergi ke belakangnya dan menekan tangannya di punggungnya. Saya tidak melakukan ini untuk membantunya pulih. Saya melakukan ini untuk merasakan kurva bergerak itu. Xiaopang mengatakan itu pada dirinya sendiri. Pada saat berikutnya, lingkaran putih keperakan telah menyelimuti kedua tubuh mereka. Aku akan menjadi orang baik sampai akhir. Dongfang Hanyu sama sekali tidak membesar-besarkan lukanya. Tidak hanya meridian di tubuhnya yang rusak parah, mereka juga berantakan. Jika luka seperti itu muncul pada orang biasa, orang itu mungkin sudah mati sekarang. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. Dia masih bisa bertahan. Proses penyembuhannya jelas tidak cepat, tetapi dengan bantuan Zhou Weiking, ceritanya berbeda. Sein energi yang lembut perlahan disuntikkan ke tubuh Dongfang Hanyu. Tubuh halus Dongfang Hanyu tiba-tiba bergetar. Energi hangat memasuki tubuhnya dari punggungnya melalui sepasang tangan yang hangat. Itu adalah perasaan yang sangat aneh. Dongfang Hanyu hanya merasa tubuhnya yang halus sedikit lemah. Setelah energi lembut memasuki tubuhnya, energi kacau di meridiannya dengan mudah berasimilasi. Seiring dengan kemajuan energi lembut, meridiannya yang rusak secara bertahap diselimuti oleh cahaya putih keperakan. Dongfang Hanyu tidak merasakan sakit apapun. Dia hanya merasa seolah-olah tubuhnya direndam dalam air hangat dan itu sangat nyaman. Dia menyerah begitu saja pada penyembuhan diri dan tidak mempertahankan kewaspadaan apapun. Dia benar-benar membuka tubuhnya untuk Zhou Weiking. Dia membiarkan Sein energinya berkeliaran dengan bebas di tubuhnya. Lambat laun, dalam perasaan nyaman itu, Dongfang Hanyu tertidur. Dia tidur sangat nyenyak. Sejak dia memikul tanggung jawab berat istana surgawi misterius, dia tidak tidur nyenyak untuk waktu yang lama. Sialan, kamu tidak bisa melakukan ini. Saya bukan orang baik. Zhou Weiking yang duduk di belakang Dongfang Hanyu merasa tertekan. Bukankah gadis ini takut aku akan memanfaatkannya? Bahkan jika dia menyembunyikan batu teleportasi spasial, dia tidak bisa seperti ini. Tidakkah dia tahu betapa destruktifnya pria ketika dia dalam keadaan yang begitu rapuh? Saya tidak mampu untuk terluka. Malam berangsur-angsur menyelimuti pulau kecil itu. Itu membawa kegelapan dan keheningan. Api unggun menjadi satu-satunya cahaya yang menerangi pulau kecil itu. Zhou Weiking sedang duduk di sebelah api unggun, memanggang beberapa makanan kering. Cincin sumeru telah kembali ke tangannya. Ada cukup banyak makanan dan air di dalam ring. Oleh karena itu, meski tidak ada makanan laut untuk dimakan, dia tidak akan kelaparan. Api unggun berderak sesekali. Meski makanan keringnya sederhana, rasanya cukup enak setelah dipanggang. Zhou Weiking mencoba yang terbaik untuk menahan diri dari melihat sisi lain dari api unggun. Di bawah iluminasi api unggun, wajah kemerahan Dongfang Hanyu yang semanis apel terlalu menggoda. Bahkan jika batin Zhou Weiking dipenuhi dengan hal-hal yang kotor dan cabul, itu tidak dapat menembus penindasan moralitas dan hati nurani dua raja. Namun, itu jelas bukan perasaan yang baik. Setelah menyembuhkan meridian Dongfang Hanyu, Zhou Weiking ingin pergi. Namun, ketika dia memikirkan naga laut Dreadfin lainnya, dia tidak tega meninggalkan Dongfang Hanyu sendirian. Dia akan menunggu sampai dia bangun. Sudah lama sejak dia merasa seperti di luar kendali. Namun, Zhou Weiking harus mengakui bahwa misi kali ini benar-benar di luar kendalinya. Terima kasih telah menonton!